Bicara strategik organisasi, waktu itu kan, loh saya melihat gini, ada beberapa program besar, masing-masing program besarnya itu dibuatkan analisa SWOT. Saya bilang, di perusahaan kami nggak menggunakan per item strategik, per item program, nggak. Kami membuat organisasinya, tapi ternyata kampus malah lebih detil. Misalnya tentang kemahasiswaan, tentang CSR ya, tentang pengabdian masyarakat, tentang apa lagi, tentang apa lagi. Ternyata itu dibuat SWOT-nya. Saya bilang ini merupakan satu kelebihan buat kalian gitu. Nah teman-teman, jadi monggo, teman-teman nggak usah merasa minder atau apa. Kalau tadi Pak Fodd menyampaikan, mungkin sudah kita lakukan, cuman formatnya berbeda. Iya. Iya. Jadi nggak usah kemudian, apa, kita merasa, aduh nggak ada semua, cak. Nggak ada semua, cak. Ada, udah lah, ada gitu ya. Pasti ada. Kalau nggak ada, kita buat sendiri, tenang aja. Gitu. Oke, ya. Nah, saya mau nanya sekarang. Kalau proses pelatihan, gitu ya, proses pelatihan di sana, di tempat teman-teman, bentuknya apa? Berlaku untuk teknik, boleh. Berlaku untuk para dosen, boleh. Ada. Ada yang nggak punya. Monggo. Silahkan. Di, kalau di, di tempat saya, itu, apa namanya, ada, apa namanya, in-house training yang digunakan. Oke, good. Yang itu biasanya berisi tentang, oh, standar yang diperlukan, misalnya, fungsi, itu, ada pembelajaran, cara membuat RPS, ya, seperti yang ada di pelatihan pekerti, gitu ya. Jadi, di aplikasi sesuai dengan kondisi. Kemudian, UPPM, bagaimana UPPM ini bisa berjalan, terus apa namanya, penelitian, gitu. Itu, itu, ada dilakukan, apa, ada empat kali, tiga kali, kalau saya pernah, selama saya bekerja, gitu ya. Nah, kalau untuk pendik, tenaga pendidik, itu biasanya cuman berdasarkan panjang undangan dari CLDK IV, tempat saya, ada undangan kepusakaan seperti kemarin, nah, itu ke Bandung. Nah, gitu. Kalau yang untuk in-house training hanya, ya, setahun bisa, dua kali atau sekali. Gitu, Pak. Sekarang saya tanya, Mbak Susi, Pususi. Pada saat proses training, atau pelatihan itu in-house training, gitu ya, ada nggak dokumen yang dipakai untuk ngecek sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan? Ada, Pak, ada, tapi nggak sebetulnya, gini, jadi istilahnya gini, kita ngadain aja, ngadain aja. Pak, boleh sebentar, saya stop, Pak, ya, ada kebutuhan, ada orang datang, saya harus, sebentar ya, Pak. Boleh, boleh, lanjut, 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 silahkan. Baik, ayo, teman-teman, silahkan, yang punya program pelatihan, tapi ada nggak sih yang nggak punya program pelatihan? Pasti ada lah, kampus itu lho, ya, ada dong? Aduh, siap, mau nggak, Pak. Pak, 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 Pak Dwi, dikulah Einur, Pak. Ya, Pak Einur. Kalau di tempat saya itu, Pak, untuk yang, apa, kalau ngecek sarana dan prasarana, jujur saya kurang tahu, Pak, tapi gini, kalau, karena saya sebagai dosen, jadi ketika ada pelatihan, misalnya kayak gitu, misalkan saat itu saya pernah diundang untuk pelatihan audit, gitu, Pak. Nah, terus kemudian, apa namanya, dari pihak, karena yang undang waktu itu dari penjaminan mutu, jadi penjaminan mutu langsung kirim undangan ke kami, gitu kan, ke saya, gitu, terhabis itu udah ikut. Nah, ruangan yang dipakai, itu adalah ruangan yang seperti biasanya ketika misalkan itu ruangan rapat, atau ruangan untuk ngadang, apa namanya, forum ilmiat, dan sebagainya, seperti itu, Pak. Jadi, semacam tidak ada form khusus untuk ngecek untuk sarana dan prasarana, artinya itu ada, bahwasannya ada di kampus saya ada sarana ini, dan ini dipakai untuk kegiatan yang macam-macam, gitu, Pak. Oke, prinsipnya satu, ada pelatihan, ada tempat pelatihan, gitu ya, ada pelatihan, ada tempat pelatihan. Nah, so, yang paling penting adalah sebenarnya kalau di sini, kalau ada kalimat mempersiapkan sarana dan prasarana, maka harus ditambahi nanti, ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Oke, ya, caranya apa? Sekarang saya mau share. Misalnya nih, salah satu contoh yang kita pakai adalah, checklist. Oke, sudah, ini yang dipakai. Ada checklist persiapan pelatihan internal. Ini kosongin. Dulu. Kan kita butuh checklistnya, kan? Ini kosongin. Oke. Terus di sini ada, instruktur pelatihannya sudah ada belum, atau sudah diundang belum, konfirmasinya sudah ada belum, undangan persisitut pelatihannya sudah ada, tinggal dibuat sendiri. Beres, kan? Ya, ya, mulai paham. Itu. Kalian punya program pelatihan. Oke, siap. Punya program pelatihan. Ya sudah, sekarang kita bicara checklist saja dulu. Checklist. Oke. Sudah siapin checklistnya apa, nanti trainingnya apa, dan lain sebagainya. Silakan nama pelatihannya apa, tinggal kita masukkan. Ya. Cek, 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 cek. Di sini kasih saja misalnya tanda tangan siapa. Misalnya, staf pelatihan. Apa, di, apa, dilakukan oleh staf pelatihan atau apa gitu ya. Nah, tanggal berapa, tanggalnya sudah diatakan. Tidak. Misalnya. Ya sudah. Oh, ini tanggalnya nggak ada. Tak tam serta. Tanggal pelatihan. Boleh. Pampah-pampahin sendiri nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu loh. Nah. Pak Dwi. Cek, siap. Bu Tawi. Berarti ini untuk setiap jenis pelatihan akan berbeda. Bisa berbeda dong, Pak. Bisa berbeda dong. Tapi kan kita hanya butuh satu doang. Sebagai contoh, nggak usah semua pelatihan kita buat, kita buat persiapan, buat checklist persiapannya. Kan gitu. Pak Dwi. Ye. Ini pelatihannya, tadi ya saya menyambung dari Bu Susi Lawati itu kan, kami juga di kampus itu kan, pelatihannya kalau kebanyakan memang eksternal. Jadi kita yang ikut keluar gitu, seperti ini. Tapi memang ada beberapa yang dilakukan oleh bagian kepegawaian. Maka yang dibuat itu yang internal yang, bagian kepegawaian yang membuat itu ya, Pak? Enggih. Kalau eksternal mah udah urusannya eksternal. Kita nggak ngurusin kan gitu. Itu kan kita bicara di internalnya saja. Ambil salah satu contohnya, nanti kita buat sebagai wujud tunjuk kerjanya bahwa, oh kami pernah melakukan pelatihan, misalnya tentang dasar-dasar perpajakan atau apa gitu ya. Monggo silahkan. Ada yang lain silahkan, Bu Melinda. Baik Pak, saya ingin menanyakan terkait checklist ini, Pak. Kalau misalnya checklistnya formatnya dari kampus, itu tidak mengapa ya, Pak? Tidak apa-apa, malah justru bagus kalau sudah ada formatnya dari kampus. Namun, Pak, kalau misalnya nggak ada formatnya nih, kan kalau udah ada, tapi kita kasus lainnya misalnya di kampus itu nggak ada formatnya. Jadi kita bikin seperti yang di layar ini, Pak, nanti dari dikasih. Misalnya pelatihan itu kita namain sendiri gitu ya, Pak ya? Iya. Itu pelatihan yang udah dilakukan gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau misalnya form ini, itu udah kita langsung print di kita, Pak, jadi nanti tinggal langsung dibawa atau kita cuma... Semuanya soft file saja. Nanti nge-printnya disediain sama LSP. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mau format terus atau itu, kalau teman-teman nanti ada misalnya, Cak, di saya sudah eksekusi, tapi tak scan. Scan-an boleh nggak? Scan-an dibawa saja, nggak usah di-print duluan. Nanti kita masukkan ke masing-masing folder, di masing-masing folder kita nge-print. Terima kasih, Pak. Tapi nanti tekniknya gini ya, teman-teman ya. Kalau sudah ada UK yang sudah dipastikan selesai, langsung masukin flash disk, kemudian langsung kita print. Ingat ya, kenapa? Kalau nunggu hari akhir, kalian akan rebutan printer. Rebutan printer itu nggak akan sehat. Udah, pasti ribet. Nanti kita minta tolong dari panitia, tolong ini UK1, UK2, UK3, silakan di-print. Tinggal nanti kita komunikasinya menggunakan, flash disk saja, terus nanti kita sediain plastik gitu ya. Ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, supaya nggak becar kacir. Itu aja prinsipnya. Baik, terima kasih, Pak. Thank you, Bu Merindah. Bu Murni, tadi sempat angkat tangan, monggo. Masih mute, Bu Murni. Yes. Nyambung pertanyaan Bu Merindah tadi, Pak. Untuk, misalnya, sudah firmasi undangan, Pak. Itu kan kadang-kadang sekarang ini dalam kondisi pandemi, itu mungkin, ngapih ya, Pak. Gimana, Pak? Boleh di screenshot. Oh, gitu. Oke. Screenshot-nya boleh. Ya. Oke. Tapi yang jelas gini, nama yang ada di screenshot itu, itu ada di dalam nama peserta. Supaya nyambung. Nanti training-nya apa, yang diundang siapa, nggak nyambung. Gitu. Ya. Boleh. Pakai email? Boleh. Pakai apa lagi? Boleh. Nanti tinggal di screenshot. Membuktikan bahwa ada undangan. Sudah. Gitu. Ya. Assalamualaikum, Pak. Sami-sami. Ayo, Monggo. Nah, nih. Kita bicara. Oh, silakan. Bu Faleni. Ya. Assalamualaikum. Pagi, Pak Dini. Waalaikumsalam. Ya, siap. Saya jadi kepikiran, nih. Wah, jangan, Bu. Jangan mikirin saya, Bu. Beneran, jangan mikirin saya. Oh, enggak. Belum, belum. Belum nyampe Jogja, ya, Pak, ya? Lanjut, lanjut. Belum, belum. Nanti kita pikirin, ya, duinya kalau udah nyampe Jogja. Kita buru-buruin. Gini, ini kan yang Cak Dwi kasih itu bahan dari perusahaan, ya? Ya. Yang kan kita kena kampus. Untuk UK 1 sampai 14 itu mungkin ada beberapa kampus yang sudah punya, ada yang belum. Betul. Supaya hasil kita bersama itu bagus semua, saya kepikiran gimana kalau yang sudah punya itu saling nge-share. Bisa enggak ya kayak gitu, Cak? Jadi saling nge-share. Misalnya UK 1 siapa yang udah punya, nah, boleh enggak ya di-share terus nanti itu kita jadikan rujukan bareng-bareng untuk yang belum punya jadikan bahan simpulasinya. Ya. Sebenarnya tadi di awal saya sudah sampaikan akan jauh lebih bagus kalau teman-teman kolaborasi. Gitu, Nge. Nah, kalau masalah format, gitu ya, masalah format kan dikembalikan ke masing-masing. Masalah isi, kalau, teman-teman, Nge, kalau misalnya nih, masalah isi itu menjadi menjadi problem kerahasiaan di internalnya, boleh formatnya saja yang bisa di-share. Gitu. Atau kalau kita lakukan simulasi, misalnya, ya sudah simulasinya kita share ke teman-teman. Boleh. Saya sih berharap gitu, Nge, teman-teman. Karena gini, keberhasilan kelas ini, kita harapan saya, itu bukan perso-persoorangan. Enggak. Harapan saya, itu betul-betul kita kolaborasi. Kita betul-betul kolaborasi. Saya itu setiap punya kelas, itu insya Allah kolaborasinya luar biasa. Gitu. Ya. Sampai waktu itu saya pernah punya kelas, ada satu tim saya itu, satu pembelajar itu, BK, itu pada saat saya kasih kelas tambahan, selalu ada yang nemenin. Kan kita pakai online ya, selalu ada yang nemenin. Itu luar biasa buat saya. Nah, teman-teman boleh. Boleh banget. Tapi, enggak perlu harus ragam. Kenapa? Karena bisa jadi, kita semakin banyak ragam, akan semakin banyak kita punya. Jadi, gini, enggak usah dipaksakan. Misalnya, si A punya. Cak, saya ada, Cak. Cuman, enggak selengkap Cak Dwi. Oke. Selama itu, enggak selengkap saya, tapi masih mewakili, karena di dalam, karena di dalam unit kompetensi itu, yang dibahas adalah, UK-nya, sorry, enggak dibahas adalah formatnya, bukan murni, murni, harus rigid, harus detil, bahwa harus ada A, B, C, D, E. Enggak perlu, udah, pakai itu. Cak, punya saya, ano, apa, formatnya berbeda. Cak, punya saya, enggak apa. Yang penting mewakili. Nah, semakin kita punya banyak itu, teman-teman sudah bisa sharing misalnya. Mau sharing lah dengan teman-teman yang lain, wah luar biasa. Maka itu akan menjadi updating buat kita. Pada saat teman-teman ngajar, teman-teman akan bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa, itu lebih banyak referensi. Ya, lebih banyak referensi. Oh, itu nanti mahasiswa akan keluar juga, oh iya, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, dan sebagainya. Itu harapan saya. Ya, itu harapan saya. Kita bikin Google Drive sendiri juga nih, kayaknya nih, buat sumber data. Boleh, gitu ya. Boleh, nanti di situ ukas satu dari siapa, dari siapa, dari siapa mau dijadiin satu, supaya bisa diakses, monggo. Ya, itu akan jauh lebih bagus. Ya, karena kita sudah bukan lagi merasa bahwa, oh punya saya yang paling bagus, enggak ada, enggak ada. Saya aja masih belajar, masih foto referensi dari teman-teman yang lain juga. Selang-selamannya kolaborasi ya, Cak ya? Kolaborasi. Saya tinggal nunggu kapan saya diajak kolaborasi gitu aja sama teman-teman. Lanjut. Oke, Cak. Oke, yang lain silahkan sama-sama. Ayo. Ayo. Uka, halo Roberta, Pak. Siap. Bapak Roberta lanjut. Uka yang disiapkan itu, yang portfolio itu, Uka Inti aja, atau Uka sama pilihan? Semua. 14. Semua. Modern. Karena satu, satu aja kita tidak menguasai, atau tidak memenuhi, maka statusnya BK. Bukan kompeten. Belum kompeten. Tapi gini teman-teman, kita kan sebenarnya sudah berlaku SKK ini yang baru ya, yang 149. Nah, sebenarnya SKK ini yang baru, yang 149 ini, Uka-nya lebih sedikit, tapi portfolio-nya lebih banyak. Uka-nya lebih sedikit. Contoh, nanti teman-teman, kalau di 141307 yang kita pakai, itu bisa jadi, satu SOP itu satu Uka. Nanti, misalnya yang di level yang di 149, itu seluruh SOP di MSDM, di manajemen sumber jahat manusia, itu satu Uka. Jadi bukan satu SOP satu Uka, tapi semua SOP satu Uka. Itu sudah mewakili berapa itu. Kalau di saya itu ada 11, ada 11 SOP minimal, untuk di MSDM. Nah, jadi, terus, kalau misalnya SOP, kalau SOP itu, kalau di yang terbaru, itu harus ada alur, oh di, detil banget, detil banget. Nah, kalau kita tidak ada satu saja, maka kita sudah dinyatakan BK di situ, atau belum memenuhi. Oke, jadi sekarang masih, masih karena parameternya disipulpansi banyak yang umum, maka saran saya, ayo, tidak usah dipaksakan sama seperti saya, tidak usah, tidak perlu. Ayo, yang lain. Silakan, silakan. Ayo, ini sudah clear ya. Pak Dwi. Maaf, Pak. Silakan. Itu kan ada, di slide Pak Dwi, itu kan, itu kan, LCD, terus ada, sound system, itu, buktinya apa? Nanti perlu di foto, atau apa, Pak? Enggak, ini kan, ceklis saja. Ceklisnya saja? Bentuk ceklisnya saja. Ini kan contoh ceklisnya. Materi-materinya ada. Itu yang di elemen kompetensi berikutnya, Bu. Tenang saja. Ini kita masih bicara elemen kompetensi satu. Berarti materinya itu harus disiapkan juga kan, Pak? Iya. Itu ada di elemen kompetensi dua. Saya masih bicara EK1-nya. Ya, Pak. Makasih, Pak. EK1, sama-sama. EK1 itu bicaranya di undangan. Harus punya undangan peserta pelatihan. Gitu ya. Kemudian ada verifikasi undangan. Pakai apa undangannya. Apa, yang diundang itu malah menantangkan oke atau tidak itu di mana? Nah, itu, itu dibutuhkan di UK1. Ya, ini contoh. Kita punya ya saya ya. Di sini ada. Saya sengaja menggunakan analisa ini supaya gampang aja sih, teman-teman. Ya, supaya gampang untuk ngurutin. Karena apa? Ini contoh ya, saya sengaja untuk analisa saya ya. Nah, ini. Nah, ini saya pakai. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai sih enak. Enaknya apa? Jadi, dokumen yang teman-teman punya, itu tinggal di-insert aja dulu di sini. Nah, ini kan EK1. Sarana dan perserana yang dilakukan untuk proses bunda. pembelajaran di-inventaris sesuai program pembelajaran dan pengembangan yang akan dilakukan. Oke, berarti, karena di sini ada sesuai program, sesuai program pembelajaran, maka, saya munculkan juga, ini ada SOP, sebagai landasan. apa? Ini adalah, WI, yang ngatur, yang ngatur, yang mengatur, bahwa, checklist, checklist, sarana-prasarana itu ada. ya, itu, ini WI-nya, kemudiannya checklist-nya, gitu ya. Nah, ada SOP-nya, SOP yang ngatur pelaksanaan pelatihan. Nah, teman-teman, teman-teman, ya pakai SOP-nya teman-teman, jangan pakai SOP saya, gitu kan. Oke, Cak, apakah harus sama? Enggak harus sama. Terus, di sini, saya punya daftar peserta pembelajaran dan undangan. Nah, oke, terus kemudian di sini, ada tanda terima undangan. Cak, saya enggak ada. Dibuat aja, diada-ada-in aja. Ya, terus kemudian di sini, nah, ini sudah, elemen kompetensi satu. Ada undangan, ada tanda terima undangan, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Nah, boleh udah ini elemen kompetensi satu. Sudah mewakili. Silahkan, Mas Adi. Mohon izin, Pak, tanya. Lanjut. Itu kalau misalkan, kita enggak punya SOP-nya, gimana, Pak? Yakin enggak, enggak punya SOP. Tandarisasi yang tertulis kayak gitu kan, belum ada ya, belum pernah dibikin. Tapi kalau misalkan, SOP standar pelayanan, kayak gitu kan, kita ada, maksudnya, bagaimana alur dari 0 sampai dengan 100 itu, kita udah hatam nih, udah di luar kepala, tapi belum dicantumkan dalam tulisan, itu gimana, Pak? Ya, harus dicantumin, atau, bos? Harus dicantumin, harus ada ya, Pak Dias. Iya, 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 gitu. Ya, harus ada. Siap, 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 Monggo, silahkan, sama-sama. Monggo, Mbak Ratna. Sudah tadi, Pak, yang saya tanya tadi. Oh, sudah, oh, kok masih, masih, apa, tangannya masih ada, saya pikir. Ayo, yang lain, untuk EK1 ya, ada undangan, ada checklist, ya, kalau pakai WI, atau instruksi kerja, boleh, atau pakai apa, silahkan, boleh dimodifikasi, di tempatnya teman-teman. Oke. Kalau saya nggak punya SOP, saya pinjem aja punya Pak Dwi, boleh? Boleh. 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 Kepingin dapetin SOP yang banyak? Ada. Tapi kayaknya, oh, nggak tahu ya, di tempat lain. Cuma kayak di tempat saya pun, SOP tertulis itu, nggak kunjung selesai, untuk ditulis. Nah, yang jadi panduan itu, alur kerja, yang, yang, apa ya, yang turun-temurun, gitu loh, alur kerjanya ada, tapi belum disalin nih, belum disahkan, dalam bentuk SOP. Apa-apa. Tapi ada tertulisnya dong? Ada, alur kerjanya. Alur kerjanya. Yang tertulisnya nggak ada. Alur kerjanya bentuknya apa? Dalam bentuk apa dia? Flow chart. Flow chart, ya. Flow chartnya, tulisannya apa? Judul di atasnya apa? Oh, chart alur kerja, atau mekanisme. Bukan SOP. Nggak apa-apa. Berarti itu harus dibuat SOP-nya. No, 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 no. Itu nggak apa-apa, dipakai. Ya, kayak ada urayan kegiatannya apa, lalu pelaksanaannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu aja dipakai. Saya bilang SOP itu di sini bahasanya itu adalah ketentuan. Ini ya. Sarana dan sarana berusaha dilengkapi berdasarkan ketentuan yang berlaku di organisasi. Di sini. Berdasarkan prosedur keseluruhan sarana-prasarana disiapkan berdasarkan prosedur operasi standar. Oke, artinya prosedur operasi standar itu kalau saya membahasakan, kalau saya bisa mengartikan adalah ketentuan yang diatur di dalam, ketentuan standarisasi yang diatur di perusahaan. Apakah akhirnya bernama SOP, ataukah bernama prosedur kerja, ataukah bernama mekanisme kerja, itu saya kembalikan kepada perusahaan. Atau kepada institusi. Oke, itu. Tapi nggak ada ininya, nggak ada apa, tanda tangan atasan begitu, atau pimpinan. Jadi benar-benar flowchart di dalam, kalau data Soko ini di data Excel. Atau perlu ditambahin? Ditambahin aja. Ditambahin tanda tangan. Terus. Itu. Yang ingin saya sampaikan gini ya teman-teman. Loh, Cak, berarti kita malsu dong? Enggak. Gini loh. Dokumen yang kita sajadikan sebagai portfolio, itu dokumen yang tidak untuk disebarluaskan. Ya, tidak untuk disebarluaskan. Hanya berfungsi sebagai kelengkapan, kelengkapan portfolio-nya. Kelengkapan di proses asesmen, sebagai bentuk untuk kerja. Gitu ya. Bisa jadi dokumen itu nanti akan kita jadikan sebagai usulan kepada perusahaan atau institusi. Gitu. Ya. Dan jangankan gitu ya teman-teman. Misalnya gini, nanti pada saat kita asesmen, asesmen itu yang hadir adalah asesor dan asesi. Ya. Kalaupun misalnya dalam satu ruangan ada empat meja, ya yang hadir empat itu adalah asesor dan asesi. Tidak ada pihak lain yang ada di sana. Asesor dan asesi. Itu saja. Misalnya nih tiba-tiba ada dari BNSP datang, maka kita akan berhenti. Kita akan minta persetujuan dari asesi. Hei asesi boleh enggak BNSP masuk kita lanjut. Kalau enggak boleh Pak. Enggak jadi. Tetap BNSP datang kita berhenti ases. Karena betul-betul hanya peruntukannya pada saat asesmen. Jadi teman-teman kalau misalnya mensimulasi dengan menggunakan tanda tangan-tanda tangan siapapun, itu enggak ada masalah. Karena tidak untuk dikebar nuas. Gitu. Saya pernah pada saat saya belajar jadi mentor pemagangan, saya malah mensimulasi tanda tangannya Kepala Dinas Tenaga Kerja. Nah kenapa? Harus ada nota dinas dari KD Senaker terkait dengan proses pemagangan. Yaudah kita buat aturan mainnya. Ini surat nota dinas, blablabla. Terus tanda tangan saya prop aja, punyanya di Senaker siapa gitu ya, masukin ke situ, selesai. Tapi tidak akan dijadikan sebagai problem atau tuntutan si A, C, B, C, C. Karena apa? Udah masuk ke penguji, ya udah selesai. Penguji juga enggak boleh kemana-mana. Kalau sampai penguji kemana-mana, kita bisa tuntut itu. LSP. Gitu. Jadi betul-betul peruntukannya adalah untuk internal, untuk asesmen. Setelah itu enggak ada. Oke. Ya. Kira-kira siapa yang masih? Ya, Mbak Malinda lagi? Atau Pak Nganyang Pade? Pak Nganyang. Pak Nganyang. Pak Nganyang mau menanyakan. Bentar. Pak Melinda mau silakan. Terkait yang flowchart, Pak. Pak, jika misalnya di kampus itu bentuknya bukan flowchart, tapi berupa deskripsi kita ubah. Enggak masalah. Enggak usah. Enggak usah dipaksakan flowchart. Baik. Untuk yang sekarang, untuk yang 307, tidak dipaksakan flowchart. Tapi kalau nanti yang ikut 149, wajib flowchart. Itu bedanya. Tapi sekarang enggak ada masalah. Terima kasih, Pak. Silakan, silakan. Siap? Iya, Pak. Silakan, Pak. Siapa yang tadi mau ngobrol? Kalau yang misalkan saya kan. Ini saya, Pak Dewi. Siap, siapa? Pak Iqbal? Siap, Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Enggak. Alhamdulillah dari saya. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Sukabumi. Sukabumi. Siap. Saya dari awal kemarin itu selalu memperhatikan dan selalu ikut ya, termasuk kegiatan sampai hari ini. Tapi memang saya masih belum mendapatkan pencerahan tentang mau diapakan saya ini. Seperti ini. Saya ingin diapakan. Mau jadi apa nanti. Saya pasti bingung. Kemudian dengan UK1 dari sampai 14, bahkan sampai 20, sudah saya baca juga. Nah, sehubungan dengan keterkaitan membuat portfolio, yang saya jadi bingung itu, portfolio itu kan biasanya, kalau kita melakukan satu kegiatan. Ya, dari kita kegiatan, bukti-buktinya, portfolio-nya itu dikumpulkan. Seperti itu. Sekarang dengan ini portfolio yang dibikin, apakah kita itu membuat portfolio berdasarkan kegiatan yang pernah kita lakukan atau kita membuat seolah-olah kita akan melakukan suatu kegiatan di portfolio itu berdasarkan SOP yang ada di kampus. Atau berdasarkan dokumen-dokumen MSDM yang ada di kampus. Nah, ini yang mesti membingungkan saya itu pada video. Kira-kira bagaimana itu di situ? Apa ini rencana gitu kan? Rencana melakukan kegiatan, atau kita pernah melakukan suatu kegiatan. Misalnya karena, kalau sudah pernah melakukan kegiatan, kemudian dimasukkan di UK1 sampai 14, kayaknya agak bingung-bingung juga. Karena misalnya belum melakukan kegiatan. Tapi kalau kita merencanakan, ya mungkin semua orang akan dengan mudah. Karena ini rencana ke depan untuk melakukan suatu kegiatan dengan ditampilkan portfolio yang tadi bisa saja. Portfolionya namanya juga, kalau misalnya di kehadiran, bisa saja kita membuat si A, si B, si C, H, di dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana tuh? Baik. Yang pertama yang ingin saya luruskan, Pak Iqbal saya ada kesalahan ketika ngirin portfolio yang pertama, yang 1 sampai 20, itu punyanya manajer, itu di AP-kan. Itu di AP-kan, karena itu punyanya manajer. Saya lupa waktu itu. Nah, terus kemudian maka kita pakai portfolio yang 1 sampai 14. Oke. Nah, berikutnya saya akan sampaikan ini. Teman-teman hadir pada saat mendaftar untuk sertifikasi sebagai supervisor pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Maka nanti asesor itu akan mengakses kapasitas dan kapabilitas Bapak Ibu sebagai supervisor pelatihan dan pengembangan. Loh, Cak, kami dosen. Cak, kami pendik. Kami bukan supervisor pelatihan dan pengembangan. Nah, ketika teman-teman memilih untuk sertifikasi di supervisor pelatihan dan pengembangan, maka lepaskan semua jabatan itu, kita berdiri di sini seolah-olah saya adalah supervisor pelatihan dan pengembangan SDM di kampus. Oke, itu ya. Nah, artinya sebagai supervisor pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, maka saya harus menunjukkan atau menghadirkan bukti-bukti unjuk kerja saya sesuai dengan kebutuhan unit kompetensi. 1 sampai 14. Loh, Cak, kan saya tidak semua melakukan, kan di saya tidak ada, kan ada tapi enggak lengkap. Maka untuk yang enggak lengkap, untuk yang tidak ada, untuk yang tidak melakukan, dibuatlah simulasi seolah-olah sudah pernah dilakukan. Oke. Sampai di sini clear? Eh, clear. Siap, siap. Nah, berarti ketika kita akan menghadirkan UK 1 sampai UK 14, maka kita lihat nih, unit kompetensi, elemen kompetensi, sama kriteria unjuk kerja. Nah, nanti dokumen itu yang dibutuhkan di mana? Di kriteria unjuk kerja. Oke. Nah, ketika sudah ngumpul semua, dokumen yang ada itu kita anggap namanya portfolio. Jadi, meskipun itu tidak pernah kita lakukan, buatlah seolah-olah pernah dilakukan. Nah, itu. Ya, seolah-olah kita pernah melakukan, gitu kan? Buatlah seolah-olah pernah dilakukan. Jadi tanggal, Pak ini kan masih rencana, berarti kita buat tahun 2022 dong. Tidak usah buat 2020-2019 aman. Gitu. Oke. Siap. Itu, Pak. Begitu. Tapi nanti, kalau misalnya kita lulus, ya, misalnya di bidang ini, nanti apakah itu berlaku yang dibikin itu berlaku di kampus atau di luar kampus atau secara nasional? Bagaimana itu? Yang kita bikin itu? Itu adalah konsumsinya, ya, konsumsinya, Pak, sebagai asesi dengan asesor. Tidak untuk konsumsi siapapun. Seandainya, Bapak ingin mengajukan itu untuk diberlakukan di kampus, nah, sumonggo, silakan. Harapannya, harapannya nih, Pak, ketika kita keluar dari ranah sertifikasi, ada improvement yang akan kita buktikan atau kita hasilkan kepada kampus. Karena apa? Karena apa yang kita hasilkan ini? Ini adalah tuntutan sertifikasi, sorry, tuntutan tidak cuma di akademisi atau di institusi, tetapi juga tuntutan bagi para pencari kerja nanti yang akan dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi ketika harus masuk ke dunia kerja. Artinya, pemahaman ini juga harus dipahamkan secara real, clear kepada para mahasiswa, gitu, Pak. Berarti bahasa yang digunakan sesuai di mana kita berada, ya, Pak, ya? Setuju. Kalau di perusahaan, kalau kami penting, bahasa itu berarti, kan? Iya. Tidak apa-apa, makanya kalau saya sampaikan, punya saya ini bukan satu-satunya referensi, tadi disampaikan teman-teman, Cak, punya saya ada, tapi enggak selengkap punya Cak Dwi, boleh. Cak, punya saya, saya mau adopsi punya Cak Dwi, boleh enggak? Terus tak pasang logo, boleh. Ini format bisa saya pakai, Pak. Format Bapak bisa saya pakai. Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ya, siap. Karena konsep dasar, saya bisa paham sekarang, ya. Baik, yang penting itu dulu, konsep dasar dulu, nih. Konsep dasar, saya pahami. Cuman tinggal nanti bagaimana praktis, nggak tahu apa bisa, Pak. Enggak, nanti praktis. Nanti kita bareng-bareng, Pak, ya. Kita nanti bareng-bareng. Terima kasih, Pak Dwi. Terima kasih. Ya. Kemudian sih, saya tadi lihat raise hand. Silakan, Bu. Salam pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mongga, silakan. Jadi, untuk satu ini, ya, Pak, ya. Kalau saya lihat dari materi jendengan, yang perlu dipersiapkan itu ada undangan, kemudian SOP, daftar peserta, tanda terima, silabus modul, sampai ke evaluasi, Pak. Iya, Pak. Jadi, sampai dihasil pelaksanaan dan evaluasi. Jadi, semuanya harus... Oh, jadi sampai dievaluasi harus ada, nanti. Kalau seumpama... Atau sampai... Oh, gitu. Ya, itu aja, Pak. Jadi, itu ya. Sekali itemnya. Jadi, ada beberapa item. Itu, 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 teman-teman ada sekitar sepuluhan lah. Sampai RPL-nya ini tadi. Oh, mantap. Ada RPL juga. Sampai ada RPL, ya. Good, good. Mantap, mantap, mantap. Nah, seperti itu. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Bu. Ayo, mongga, yang lain. Oh, saya udah masih ngomong Eka 1. Buda sih udah bilang Eka-nya udah Eka 3 lagi. Penuhi. Ya, siap. Ya. Ini, Mas, sebagai... Sebagai mungkin konfirmasi aja atau penjelas aja dari tadi, sambungan dari Pak siapa tadi, Pak Iqbal ya. Pak Iqbal. Ketika kita menggunakan, apa, portfolio orang lain, dan diadopsi oleh kita, simulasi oleh kita, gitu kan. Kemudian, Pak Sengologo dan sebagainya macamnya. Nah, nanti pas assessment itu, apa, hanya sekedar mengkonfirmasi dari asesor ke asesi, yang pertama itu. Atau, ya, yang penting kita ketika mengadopsi itu, paham alur-alur dan langkah-langkahnya. Seperti itu. Paham alur. Jadi gini, nanti. Assessment ya. Ini, karena Pak Risris sudah ngajak bicara assessment. Unten, teman-teman, saya akan mencoba, mencoba menjadi asesi. Selamat pagi, Pak Asesor. Mengenalkan, saya Dwi. Saya dari kampus ABCDE. Hari ini akan menyajikan atau menyampaikan tentang yurut kompetensi satu, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Nah, ada pun langkah-langkah dalam proses yang akan kami sampaikan itu ada tiga, yaitu mempersiapkan sarana dan perasana pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Nah, dari langkah-langkah tersebut ada, langkah pertama adalah mempersiapkan sarana dan perasana pembelajaran dan pengembangan. Kami menyajikan, ini adalah salah satu bukti bahwa ada pengaturan tentang sarana dan perasana ada di dalam instruksi kerja, ya, tentang pelaksanaan pelatihan, didukung dengan dokumen yang kami buat adalah checklist persiapan pelatihan internal. Jadi di sini ada pelatihan, contoh leadership series B eksekutor, di sini ada beberapa peserta yang sudah kita tulis di sana, dan di sini, ini mohon maaf kalau ini belum saya centang ya Bapak Aksesor, nah ini harusnya di centang semua. Oke, ini sudah ada misalnya gitu. Nah, ini kita menjadikan satu dokumen bahwa kami sudah melakukan, Eva, sorry, apa, sudah melakukan checklist sarana, perasarana, oke, misalnya gitu ya, oke, baik. Nah, berikutnya, berikutnya, saya akan tunjukkan tentang SOP kami, dalam proses pelatihan itu diatur, mulai dari pelaksanaan pelatihan sampai dengan evaluasi pelatihan. Nah, ini adalah contoh daftar peserta pembelajaran dan undangan yang kami buat gitu ya, dari mulai saya sebagai trainer, kemudian dari ada Pak Lomdon sampai dengan Pak Rahmadi. Nah, ini adalah tanda terima undangan yang kita sampaikan, bahwa mereka melakukan paraf di samping kanan. Di samping kanan mereka ada paraf. Oke, nah, berikutnya saya akan masuk ke melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kami mempunyai silabus, atau kalau teman-teman ada RPL, ada session plan, dan lain sebagainya, pakai session plan gitu ya. Nah, di dalam session plan ini ada garis besar program yang kami buat gitu ya, bahwa pembelajaran tentang leadership training program, itu ada empat garis besar program yang kami jadikan sebagai tema belajar. Oke, nah, ini contoh, ini adalah modul pembelajaran kami, ya, tentang leadership series, be eksekutor, ya. Nah, selanjutnya, hasil pelaksanaan itu ada kita rangkum di dalam form laporan pelatihan. Nah, untuk lebih jelasin tentang hasil pelaksanaan, saya akan masuk ke eka berikutnya, yaitu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Di sini ada evaluasi hasil belajar, di mana di sini ada rangkuman dari evaluasi level satu, sorry, evaluasi level satu yaitu reaction, di situ. Kemudian di sini ada post-test, juga ada form absensi pelatihan, ya, yang kami lakukan, yang kami sampaikan, bahwa ini juga bukti bahwa proses belajar dilakukan. Kemudian ada lagi jadwal pelatihan yang dieksekusi. Kemudian ada di sini form tindak lanjut hasil pelatihan. Nah, form tindak lanjut hasil pelatihan itu mengakomodir, mengakomodir evaluasi pelatihan level tiga, di mana harapan kami dengan adanya tindak lanjut hasil pelatihan, hasil dari sebuah pelatihan itu bisa dieksekusi atau diimplementasikan oleh para peserta. Demikian, Bapak, ukas satu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selesai. Jadi dibuatnya dalam bentuk PPT ya, Pak? Kalau saya membuat PPT itu sebenarnya hanya merangkum dari ini, Bu. Merangkum dari ini semua. Karena kalau saya menjelaskan satu persatu, Pak, ini SUP saya, Pak, ini WI saya, ini sekret saya seperti ini. Nah, ketika dengan adanya saya buat urutan PPT ini, saya buat urutan PPT ini, maka ini masing-masing EK atau KUK ini, itu bisa kita urutkan juga. Oh, ternyata sarana-sarana kita munculin di sini, kita insert sarana-prasarana. Terus apalagi di sini, oh, undangan, kita insert undangan. Oh, SOP, kita insert SOP-nya. Oh, apalagi. Gitu, Bu. Jadi menjelaskannya kita bisa menggunakan ini, tapi dokumen juga kita siapin nanti. Akan lebih gampang. Makanya kenapa saya bilang, boleh dipakai. Boleh. Boleh dipakai. Terus ini pakai saja foto kampus. Terus di selet terakhir, pandai tangan. dibuat oleh tanda tangan. Kenapa? Kalau saya jabatan nggak apa-apa. Dibuat oleh. Gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Gitu. Jadi, ini merupakan satu, apa ya, istilahnya platform lah. Kalau saya bilang platformnya ini. Jadi kalau habis ini, ini aja di. Jadi dokumen-dokumen tinggal ganti tempel aja. Nah, itu nanti bisa ngurut kalau kita cerita. Nah, enak, gampang. Berarti kalau tadi ada contoh daftar penerima undangan, misalkan kan ada kadang secara langsung, kadang pakai email, berarti di SOP juga harus dimunculkan. Kalau email itu. Nggak, enggak, enggak. Artinya gini, biasanya kalau SOP itu umum. Ya, umum. Atau surat undangan nggak diterbitkan. Nggak apa-apa. Tapi kan undangan ada di mana? Undangan ada di checklist sarana-prasarana pelatihan. Kan gitu. Sudah ada di sana. Nah, checklistnya sendiri sudah diatur di dalam instruksi kerja. Yaudah, selesai di situ. Nggak masalah. Nah, undangannya. Cak, sekali lagi undangan kita nggak pakai kertas, Cak. Undangannya pakai WA. Screenshot saja bunyi undangannya gimana. Tapi jangan. Bro. Meeting ya. Guys, training ya. Jangan gitu. Ya, formal dikit lah. WA-nya gitu kan. Jangan pakai gitu. Itu aja sebenarnya. Di luar ini, Pak Dewi, di luar UKA mungkin ya. Yang bersifat umum. Kalau dulu kan diarahkan di grup itu mengumpulkan macam-macam-macam. Supaya ijazah, foto, dan riwayat segala macamnya. Berarti kan itu latar belakang kita ya. Latar belakang masing-masing yang akan diasesi. Nah, seorang asesor itu apakah akan terpengaruh dengan latar belakang kita yang tidak ada kaitannya dengan apa, skema ini gitu. Kalau skemanya, ya skema, ya skema presentasi lancar, bisa menampilkan portfolio dan lain-lainnya, ternyata kita background-nya belum sama sekali karena ini apakah itu berpengaruh atau tidak? Background tidak menjadi urusan kami. Yang menjadi urutan. Kalau dia pas asesor itu. Iya, 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 betul. Ini kami itu adalah asesor gitu ya. Saya kami itu asesor. Saya juga nanti akan mengases. Saya akan mengases yang di kelas 2, kelas 2. Saya akan mengases di sana. Tuh. Pak Isna Antio akan mengases di grup 1. Yang penting tugas kita ketika sudah didaftar dan itu sudah menjadi peserta, maka mengumpulkan portfolio. Yes. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you. Next. Ayo, sebelum masuk ke, ini kan elemen kompetensi 1 clear ya. Eh, sorry. UK1 clear ya. Saya masuk ke UK2 ini, bicara UK1 saja sejam. Iya, lanjut. Ijin, Pak Dwi. Siap, Pak Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, Pak Dwi, tadi ada pencerahan juga, Tia. Sama dengan Pak Iqbal tadi ya, posisinya. Oke, kemudian posisi berikutnya adalah kita ini nanti memposisikan diri sebagai supervisor pelatihan pengembangan ya, Pak Dwi. Itu saja dulu, Pak. Yes, betul. Betul, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Dwi. Sami, sami. Ya. Jadi teman-teman memposisikan diri dan akhirnya bercerita bahwa saya adalah supervisor pelatihan. Bila saya adalah supervisor pelatihan dan pengembangan, ini loh yang saya lakukan. Yes, sesuai dengan unit kompetensi. Oke, UK1 selesai. Oke ya, saya masuk ke UK2 ya. Ini makin semangat. Saya akan masuk ke UK2. Saya close dulu. Saya cari materinya. UK2 itu ada di... Oh, di materi ajar 2. Materi ajar 2. Oke. Saya akan lanjut ke... Ini materi ajar 2. Saya coba langsung yang paling bawah. UK2 tentang SOP. Yes. Teman-teman ada SOP pengelolaan kinerja? Ayo, yang belum punya. Penilaian kinerja? Penilaian kinerja. Ada semua? Atau tidak ada semua? Saya kalau ada yang diam, saya bingung. Iya atau iya? Ada, ada. Ada, ada ya. Penilaian kinerja yang di tempat saya itu... Apa ya? Tidak tertulis gitu. Bahkan dosen pun belum tahu gitu ya. Gimana yang lainnya. Ayo. Oke, baik. Berarti ada yang ada dan ada yang tidak ada ya. Berarti kalau yang tidak ada, nanti boleh simulasi gitu ya. Kalau yang sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Saya masuk ke unit kompetensinya. Di sini. Mengidentifikasi tahapan pengelolaan kinerja, membuat dokumen alur, kemudian memfasilitasi pelaksanaan proses. Loh, Cak, kalau saya tidak ada alur, bagaimana sifatnya narasi? Sudah, tidak apa-apa. Sementara dipakai yang narasi saja. Ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, di dalam... Pertanyaan sebentar, Pak Dwi. Lanjut. Siap. Ijin bertanya. Siap, siap. Silahkan. Pengelolaan kinerja ini di kami ada daftar penilaian dosen ya, DP3 itu, Pak Dwi. Itu sama nggak? Sama. Sama, oke. Sama. Oke, terima kasih, Pak Dwi. Beda jawab, eh, Bapak, beda istilah saja gitu ya. Oke. Siap, ya. Oke, baik. Nah, ini, kan kita punya SOP-nya ya, SOP-nya. Nah, di SOP itu, teman-teman kan ada sebuah proses nih ceritanya. Ada proses di SOP, kan ada proses. Jadi kalau yang sudah punya, sudah punya SOP, purak-puraknya belum ada SOP. Jadi, purak-puraknya gitu ya. Terus, bahasa-bahasa SOP itu ditarik di dalam penjelasan di PowerPoint. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian, di situ, disampai dengan SOP itu di tanda tangani. Kita lihat ya. Ini kalau kita bicara identifikasi tahapan pengelolaan kinerja, ada membuat dokumen alur, karena alur prosesnya tidak ada sifatnya naratif, tidak apa-apa itu yang dipakai. Terus, kemudian, di sini ada sampai dengan dikomunikasikan ke seluruh unit dan pemangku kepentingan. Oke, saya coba ambil untuk yang di saya kurang sosialisasi kayaknya. Oke, teman-teman. Nah, di di sini ada, saya masukkan ya, jadi di sini adalah UK-nya, ini adalah EK-nya, dan ini adalah tugas pokok dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja. Saya ini ngambilnya dari mana? Saya ngambilnya dari SOP yang sudah saya buat. Ya, yang sudah saya buat SOP-nya. Nah, tugas pokok saya ngambil dari mana? Misalnya ada tugas pokoknya, penetapan sasaran mutu, permintaan persetujuan, atau pemantuan sasaran mutu, dan pelaporan sasaran mutu. Udah, aku ambil dari sini saja. Tanggup sebagai tugas pokok. Setelah itu, tak terjemahkan ke dalam alur. Setelah terjemahkan ke dalam alur, di tanda tangan disama pimpinan. Selesai. Eh, ada lagi, sosialisasi. Ada bentuk sosialisasinya. Pakai daftar hadir, boleh. Pakai apa lagi, boleh. Yang penting, tersosialisasikan ke seluruh karyawan. Seperti itu. Nah, ini, menetapkan sasaran mutu, indikator. Ini kan tadi melaporkan, melakukan pengarsipan. Ini kan tadi yang saya tulis dari, tugas-tugas yang masuk di sini. Nah, ini kan, seolah-olah apa? Dari tugas pokok, kemudian menengkapkan indikator kinerjanya. Ya, menentukan indikator kinerjanya. Ya, kalau ada indikator kinerjanya ada di sana. Terus, kemudian di sini buat dokumen alur. Nah, saya buat alurnya. Tak, punya saya nggak ada alurnya. Nggak apa-apa. Udah, pakai yang di, yang pakai naratif aja. Oke, terus, kemudian di sini, dokumen yang dibutuhkan. Nah, form-formnya apa saja. Terus kemudian masuk, dokumentasi SOP-nya. Jadi, seolah-olah, belum punya SOP, terus jadi SOP. Padahal sebenarnya, bahasa-bahasanya sudah ada, tinggal saya tarik aja di sebelumnya. Nah, ini satu hal yang saya kurang adalah, sosialisasi. Mohon maaf. Ini harus ada lah, harus ada bukti, sosialisasi, SOP. Boleh pakai daftar hadir, tanda tanganin semua daftar hadirnya, tempelin. Judulnya di atas, sosialisasi SOP, pengelolaan kinerja, misalnya. Atau SOP, penilaian, performance preisal, atau apapun gitu ya. atau ya apa tadi, DP3 atau apa gitu ya. Silahkan gitu ya, ada sosialisasinya. Tidak sosialisasi, tapi ketentuannya pakai, ketentuannya adalah, instruksinya, apa, direksi misalnya, yang disosialisasikan, bagian dari sosialisasinya, monggo silahkan. Gitu ya. Itu yang di analisa UK2. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Yuk. Ini sudah dua UK ya. Semoga masih belum tuing-tuing. Ya. UK2 oke? Dir. Belum. Belum. Oke Pak, yang UK2 saya mau tanya soal, ini kan pentuntun standar mutu ya, kalau yang di saya, itu ada standar mutu tentang penelitian, eh, tentang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ini kan lagi membahas tentang pelatihan dan pengabdian, dan pengembangan SPM ya Pak ya. Ya. Yang di satu, yang di dua enggak loh. Yang UK2 ya, yang UK2 kan tadi membuat sasaran mutu, infator mutu, ya. Nah, bahasanya nih, bahasanya. Jadi gini, karena saya mengacu kepada ISO 9001, maka bahasa KPI itu menjadi sasaran mutu. Ini mungkin bahasa sasaran mutunya berbeda dengan institusi kampus. Kalau di sana, prinsipnya gini, pengelolaan kinerja itu adalah performance appraisal. Apa yang dilakukan di institusi. Oh, kalau misalkan di kita, Kak, seperti beban kinerja dosen gitu kali ya? Bukan. Kalau beban kinerja dosen kan itu menentukan dosen itu. Nah, tapi saya enggak tahu formatnya. Nah, dosen diukur itu. Beban kinerja dosen berlaku per kapan? Per semester. Per semester. Dia diukur. Nah, ini kan kita bicaranya adalah pencapaian kinerja dosen. Sama enggak di situ? Di beban kinerja dosen itu akhirnya menjadi pencapaian kinerja dosen. Iya. Karena diukur semua aktivitasnya. Nanti outputnya akan keluar per poin. Oke. Oke. Outputnya keluar per poin. Nah, itu ada SOP-nya? Atau petunjuk pelaksanaannya? Ada. Misal dalam satu semester itu minimal. Harus melakukan. Eh, harus memenuhi 12 sampai 16 STS. Nah, rinciannya 1,2,3. Nah, nanti kalau misalkan dia melebihi, ada poin tambahan. Ada sih indikatornya? Nah, udah. Itu dipakai. Gitu kan? Itu pengelolaan kinerja. Meskipun pengelolaan kinerja di level dosen. Kini gitu ya? Atau mungkin teman-teman tendik yang untuk pengelolaan kinerja kampus, buat para tenaga pendidik, atau staff-staff yang lain, ada sendiri, Cak. Monggo, dibawa sekalian. Nanti kita sampaikan kepada asesor. Kini gitu. Harus dua-duanya atau boleh salah satu aja, Cak? Boleh salah satu, tapi saya khawatir, saya khawatir disiapin saja. Yang kita munculkan satu, tapi disiapin saja. Nanti barangkali asesornya iseng. Jadi saya khawatir gitu kan. Karena gini, persepsi saya dengan asesor tidak selalu sama. Ya. Asesor tidak selalu sama. Meskipun teman-teman, kalau misalnya menggunakan dokumen saya, menggunakan dokumen saya, asesor pasti tahu. Oh, dokumen saya dipakai oleh asesor juga untuk artifikasi teknis. Kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Karena memang saya di LSP ini sebagai istilahnya leadernya asesor. Jadi, kalau ada skema baru, ngajarin caranya nguji, ngajarin caranya buat materi ajar, materi uji, materi ajar. Itu Alhamdulillah saya masih dipercaya di situ. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada dokumen, ini dokumennya Cak Dwi ya. Enggak, enggak akan ada pertanyaan itu. Tenang aja. Enggak, enggak akan ada. Aman, aman. Ya, aman. Itu. Tapi mereka tahu, tahu. Asal jangan ada tanda tangan saya aja. Karena kalau tanda tangan saya malah dipandikin. Itu. Oke. Sip. Ini Pak Dwi, kalau yang sudah dikirim tadi di WA atau yang dari kemarin-kemarin, itu selalu pada pengelompokan yang tidak berurutan. Itu maksudnya supaya apa, Pak? Karena pengelompokan tidak berurutan itu saya kelompokkan berdasarkan fungsi. Misalnya. Kan UK1, UK2, UK3 itu kan gara-gara UK1 tentang apa, UK2 tentang apa, UK3 tentang apa. Itu kan akan gandeng. Jadi kompetensi inti itu ngambil dari beberapa fungsi. Kompetensi inti ya. Misalnya fungsi pelatihan ada. Fungsi remunerasi ada gitu ya. Itu di kompetensi inti kan ada empat. Nah, empat ini itu, tapi di pilihan itu ada lagi training, ada lagi remunerasi, ada lagi tentang talent gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya tak kelompokin supaya jadi alur ceritanya klip. Itu aja. Tapi kalau sekarang, ya sementara kita pakai yang diurutin aja supaya teman-teman paham. Gitu aja. Jadi nanti di data Paliok, kalau yang tadi di file yang ini saya lagi ngecek, misalkan UK2, UK13, UK14 itu kelompoknya gitu ya? Ya, itu sebenarnya kelompok. Satu kelompok. Pelatihan, kompetensi itu satu kelompok. Gitu. Oke. Ada lagi UK2. Yo. Nah, nanti Bu Valen ini, kalau misalnya nanti kan sudah ada tuh aturan mainnya dan lain sebagainya. ini ada SOP-nya, ada. Kura-kuranya belum ada aturan main. Kemudian dibuat aturan mainnya. Gitu. Ini loh aturan main kami. Gitu. Ya. Oke, Pak. Oke. Siap. Ayo ini, kok yang ngomong beberapa saja. Apakah yang lain sudah jelas? Atau sudah paham? Atau belum? Ayo. Khususnya ada lagi yang jadi concern? Ya, yang jadi permasalahan nih, Pak. Jadi, kalau pengelolaan kinerja, memang saya sudah wawancara. Kita tuh masih, apa ya, masih belum tertulis gitu ya. Ingat tadi ya, apa namanya, diurusat dari pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengetahuan ya. Malingnya kan satu semester tuh, atau satu tahun ada satu penelitian dan pengetahuan. Dan penelitian, penelitian, penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian. Kalau pendidik, saya masih dingin ya. Ada teman-teman yang bisa, eh, iya, tenaga pendidik, kayak administrasi, itu sama sisi. Ada nggak penilaian kinerja untuk para pendidik, teman-teman? Kalau semuanya ya, sama, kalau di itu kan ada SKP juga, mungkin sama. SKP, istilahnya, ya ada yang namanya SKP. Cuma mungkin ada pelaporan atau mungkin ya, Pak. Ada beda pelaporan, ada, mungkin beda format lah, gitu ya. Tapi biasanya istilahnya itu. Kemarin saya ngawal teman-teman dari rumah sakit, itu mereka bicaranya SKP, apalagi DP3 atau apa gitu ya, ada seperti itu. Yaudah, nggak apa-apa. Pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Ya, oke. Itu sih. Ayo, next. Kita masuk UKA 3. Ayo, ini masih dua UKA loh. Nanti kalau udah nggak jelas, ngomong di awal. Saya kadang-kadang, kalau apa, kalau disuruh ngomong itu, kadang-kadang saya lupa rim. Ya, saya lupa rim. Jadi teman-teman kalau, misalnya ini ya, langsung aja ngomong. Ya. Monggo, ini Mbak Desi. Ada yang mau diomong? Yap, silakan. Saya ini kan ada terbagi jadi tiga, Pak ya. Ada teknik sendiri, struktural sendiri, kemudian ada dosen biasa. Jadi kan ada tiga-tiga itu ya, Pak. Nggak mau tiga-tiganya boleh. Atau milih salah satunya. Milih salah satu boleh yang bisa dijelaskan. Oh, nge-nge-nge. Yang tersebut SOP-nya ngatur yang mana, gitu aja. Oh, nge-nge. Oke. Siap. Siapa? Iya. Siap-siap. Ngatur, Nun. Ayo, yang lain. Kita masuk UKA 3. Wih, UKA 3. UKA 3 tentang SOP lagi. Ya. UKA 3, SOP lagi. Saya masuk ke SOP-nya UKA 3. Tik. Teman-teman, mungkin materi saya sangat... Eh, sorry, UKA 5. Maaf, maaf. UKA 3, UKA 3. Oke, UKA 3. Eh, UKA 4. Nah, menyusun SOP remunerasi. Nah, ini remunerasi. Ayo, remunerasi. Tentang penggajian, tentang pengupahan. Kalau beberapa kampus itu, aturan main, acuan mainnya dari depan, apa? Depan-pan ya. Men-pan kan, biasanya yang atur. Tentang pendaya gunanya, aparatur negara kalau tentang penggajian. Bukan dari kemen-diput kayaknya. Kemen-pan kayaknya, ya. Saya nggak tahu. Kemarin waktu saya mengakses di salah satu kampus di Bandung, itu mainan mereka dari kemen-pan. Aturan tentang pengupahan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Saya kurang paham. Nah, teman-teman... di bentuk perguruan tingginya mungkin, Pak Dewi. Oh, gitu ya? Kan ada yang, misalkan kami PTNBH. Ada juga kan yang bentuknya BLU. Ada juga yang SATKER. Oke. Mungkin yang menjadi pembeda di masing-masing perguruan tinggi. Oke, oke, oke. Oke, siap. Wah, saya perlu jenau. Nah, yang penting teman-teman, di sini sama. Seperti yang tadi. Tahapan pemberian remunerasinya apa, dokumen alurnya, kemudian memfasilitasi pemberlakuan, termasuk sampai sosialisasi. Tugas pokoknya apa? Ngambil dari mana? Kalau punya SOP-nya, maka ngambil dari SOP yang sudah ada. Purak-puraknya SOP-nya belum ada. Ya, purak-puraknya SOP-nya belum ada. Gitu. Oke, nah. Terus kemudian kita masukkan jadi dokumen alur. Cak, alur saya nggak ada. Pakai narasi. Boleh, udah. Pakai narasi. Oke ya. Terus kemudian sampai dokumen itu sudah ditandatangani, kemudian disosialisasikan. Oke. Udah. Ada pertanyaan. Sama tadi kayak UK2, cuman beda judul. Ayo. Pak Dwi, ini kekulau, Pak. Lanjut. Ye. Di tempat saya itu namanya bukan ini, Pak. Tapi istilahnya istilah untuk... Ini kemarin saya minta dokumennya dari KPM, gitu. Dan mereka filenya namanya manual mutu pengupahan, gitu, Pak. Boleh. Udah, pakai itu. Boleh, ya, Pak? Boleh. Oh, nama. Di dalamnya itu saya benar-benar bingung, Pak, untuk ini, ya, dalam. Oh, yaudah, kok di petani aja. Lupa apa-apa, deskripsinya itu. Yowes. Enggak, jangan bicara deskripsinya. Pakai aktivitas-aktivitas utamanya diambil dulu, gitu ya. Nah, terus nanti jadi yang sudah ditandatangani, itu yang disampaikan kepada asesor. Gitu. Ya. Teman-teman gini, kalau misalnya nanti kita lebih cepat menyelesaikan portfolio, maka saya akan bisa kawal teman-teman di simulasi asesmen. Itu yang paling penting. Makanya, secepatnya aja dikumpulin portfolio-nya, ya, kemudian nanti kita akan kerjakan, kita akan, dari portfolio itu, nanti kita sesegera mungkin bisa dituntaskan, masukin ke mana, poin-poin kita buat. Kalau memungkinkan, itu kita akan masuk ke ranah simulasi. Teman-teman, itu pelatihannya tiga hari, kan? Atau dua hari? Saya serah buka. Tiga hari, Kak. Jumatnya uji, kan? Iya. Oh, ya, siap. Jumatnya uji. Siap. Berarti kita harus kejar-kejaran, ya. Oke, nanti semakin cepat menyelesaikan portfolio, maka akan semakin bagus untuk simulasi asesmen. Ya, karena saya itu pernah punya peserta untuk supervisor pelatihan dan pengembangan dari Linknet, itu ada 22 peserta, itu ngawal-ngawal simulasi itu satu hari, satu hari setengah malam, karena start jam 8 sampai jam 12 malam, kita berhenti di jam 5 sampai jam 7. Itu hanya tujuh orang yang cover. Hanya tujuh orang yang cover. Nah, yuk. Kalau semakin banyak, semakin cepat, nanti kita akan pilih UK yang kira-kira kita rada kurang, yaitu nanti kita, atau UK yang mungkin cukup urgent, yang cukup ribet, itu yang nanti kita akan perdalam, gitu ya. Kalau yang cukup sederhana, kita nggak usah perdalam, nggak apa-apa. Nah, mungkin itu yang akan kita pilih. Tapi, karena kita kawal, saya ngawal 25, maka, ya, ayo, cepetin. Kita siapin di awal portfolio-nya, biar kita punya waktu untuk simulasi. Nah, biasanya, trainer-trainer yang lain itu nggak larinya ke simulasi. Kalau saya, saya akan upayakan, bisa lakukan simulasi ases. Pak Dewi, mungkin saya lalai ya, lalai atau luput dari WA atau informasi yang disampaikan di grup. Apakah sudah atau belum, portfolio dari UK 1 sampai 14 itu, nama-nama dokumen, berikut nama-nama dokumennya itu ada, sudah diserah apa belum ya? Sudah. Oh, sudah, ya. Nah, itu saya luput mungkin. Teman-teman, eh, ayo. Agar bisa di, ya, maksudnya tadi diadopsi dan diketik-ulang kalau perlu diketik, kalau tidak ada. Mohon maaf, mohon maaf sekali, mungkin saya luput dan lain-lain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi, saya mau nanya ke teman-teman, ada yang sudah download nggak? Sudah. Oh, ya, wes. Kayak ini baru membuka beberapa, jadi itu lagi membuka, masing-masing ada file-nya download. Ada yang terapus juga, Kak, mohon di-share lagi, Kak. Kenapa, Pak Ardri? Ada yang sudah terapus juga, Kak, seperti saya kemarin gagal. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Nah, nggak apa-apa, tenang aja. Sebentar. Grup satu. Grup satu. Saya coba search. Draft, 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 draft. Oke. Nah, ini dia. Ini yang materi ajar. Oke. Nah, itu materi ajar. Terus, saya cari yang portfolio saya. Nah, ini portfolio. Oke. Oke, sudah. Materi ajar dan materi portfolio. Oke. Sudah, terima kasih, Kak. Sami-sami. Yuk, yang lain. Pak Dwi kalau yang... Iya, Bu Murni. Pak Dwi yang... Pak Dwi yang Bapak Kirim, skema HRM. Oh, itu jangan. Itu bisa ya, Pak? Jangan, jangan. Itu beja, nanti malah bingung. Beja skema, Bu. Apekan itu. Apekan itu. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Sami. Sami. Bangga. Yuk, yang HRM abekan ya. Yang lain lanjut. Clear? Ini ada. Bu Amina, Pak Nikolat, Bu Catherine, Pak Fauzi. Ayo, ada komen, Kak? Silahkan. Mohon maaf, bertanya, Pak. Ya. Itu nanti setiap UK, itu kita bikin powerpoint-nya, Pak, untuk waktu asesmen itu? Sebenarnya tidak perlu, tidak harus. Gitu, Nje. Oke, tetapi powerpoint itu saya pakai, biasanya untuk apa? Untuk memudahkan, menjelaskan kepada asesor, memudahkan, memberikan, apa, misalnya alur-alur bercerita kita, itu aja. Nah, nanti kan itu sebenarnya kalau mau dipakai, ya silahkan kan tinggal copy paste aja, mana di insert, masukin, insert, masukin. Jadi, supaya lebih gampang. Kalaupun misalnya nggak pakai, gini, saya baru pakai, saya kan punya kelompok belajar, gitu. Saya juga, saya juga mengawal sertifikasi, ya. Di situ, saya punya sekarang itu sudah batch 9, untuk HRM. Nah, itu, saya dapat itu ketika ada inisiatif dari teman-teman batch 5. Teman-teman batch 5 itu pakai gitu. Cak, kalau ini saya pakai powerpoint, saya insert, 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 gimana, Cak? Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting, karena mereka butuh itu supaya apa? Supaya KUK tadi itu, itu bisa terceritakan, gitu ya. Terceritakan lewat urutan dokumen. Itu aja sebenarnya. Nah, karena bagus, dan ternyata komentar teman-teman asesor, Cak, sekarang sudah enak. Artinya, kita sudah diberikan satu ruang lingkup, ya. Ruang lingkup yang kita bisa buat semacam acuan. Alhamdulillah, gitu kan. Nah, itu aja. Dipakai boleh nggak dipakai boleh? Oke, siap, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, lanjut. Yang lain. Ayo. Ayo, kita masih 3 UK nih ceritanya. Ayo, yuk. Saya di luar UK. Di luar UK-UK. Kenapa, kenapa? Ya, ini Pak Dwi, sebenarnya saya ini belum 100% ya mengikuti Zoom ini, ya. Belum 100% karena terganjal dengan jadwal, ya. Jadwal mengajar yang memang bersentuhan dengan, ya karena kami tim teaching, jadi ada. Sebetulnya saya belum izin, belum apa-apa, gitu kan. Nah, karena tahunya kalau dari segi surat, ya mungkin untuk pelaksanaannya yang lurik nanti. Nah, maksud saya, apa bisa menerbitkan bahwasannya memang hari ini dengan besok itu ada pelatihan. Sehingga saya, kalau untuk jam ini saya lebih memilih minta maaf daripada minta izin, gitu. Ya, mungkin supaya saya bisa menyampaikan kepada senior kami atau pada pimpinan kami bahwasannya memang tidak melaksanakan kewajiban pada hari ini, jam ini, dan besok, gitu. Oke, nanti saya akan minta ke LSP ya, saya minta ke LSP ya, untuk bisa melakukan. Karena sebenarnya, sekali lagi ini sebenarnya di luar jadwalnya kemandigut, tetapi di awal kita sudah sampaikan, ya. Di awal kita sudah sampaikan bahwa ada kegiatan Zoom untuk pengawalan portfolio, gitu ya. Sangat, betul, sangat bagus ini, gitu ya. Itu, ya. Nanti saya akan minta ke tim saya, di tim LSP, untuk bisa membuat surat pemberitahuan kepada peserta, bahwa untuk yang batch 1, batch 2, ada Zoom sekarang dan besok, kemudian ada batch 3 ada lagi, batch 4 ada lagi. Oke, oke, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Thank you. Supaya saya pelong 100% mengikuti ini. Siap, siap. Saya share aja langsung ke grup. Oke, sebentar. Satu menit. Oke. Ketauan ke peserta bahwa hari ini ada ruas daring dan besok. Oke, lanjut. Yang lain. Nanti kita lagi buatkan, ya. Selamat pagi, Pak Dwi. Pagi, Ibu. Monggo, yuk. Pak Dwi, Alhamdulillah bisa join di Zoom. Saya, Wimik Novianti dari Unsud, Pak Dwi. Siap. Terserah aja, sebenarnya saya agak pusing juga gitu, dengan dokumen-dokumen ini, karena memang saya banyak yang belum mengakses dokumen tersebut, begitu. Jadi, saya baru akan menyiapkan dokumen-dokumen tersebut setelah pelaksanaan Zoom ini, gitu. Jadi, sambil saya mendengarkan, sambil mencari-cari, baru mencari-cari, begitu. Nah, terkait dengan UK3 yang menyusun SOP remunerasi di tingkat organisasi. Jadi, saya baru menemukan dokumennya itu adalah peraturan rektor tentang perubahan atas peraturan rektor unsud tentang pedoman pelaksanaan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum. Nah, itu baru pereknya aja, peraturan rektornya. Belum sampai SOP itu bagaimana ya, Pak Dwi? Itu dijadikan sebagai acuan enggak? Iya, sebagai acuan. Acuan teknisnya ada? Di situ acuan teknisnya sudah ada? Acuan teknisnya yang seperti apa ya, Pak? Jadi, tata caranya, misalnya ada tata cara perhitungan, tata cara penilai, gitu. Ada matriks perhitungan insentif kinerja, pejabat pengelola, gitu. Jadi, di situ ada, misalnya rektor, grade-nya berapa, gaji DBLU-nya berapa, kemudian capaian PPKP-nya, itu bisa enggak ya, Pak? Bisa. Oh, bisa. Baik, berarti dokumen itu bisa ya, Pak, dipakai. Bisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bu Bebek, nyari teman aja, Bu. Biar nanti ada teman bisa cari-cari dokumen. Masalahnya teman saya lagi pada sibuk semua, Pak, kalau harus dibelajar sendiri. Nanti sambil ini aja, Pak, rekaman bisa di-share dengan teman-teman, kira-kira apa yang bisa disiapin, gitu ya. Ini sengaja kan saya rekam, supaya nanti misalnya ntar malam, eh tolong dong bantuin aku nyariin dokumen, nah boleh, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak. Sami-sami. Oke, Banggo. Oh iya, teman-teman, saya kan sempat ada dokumen tambahan yang saya share ya. Ada di, sebentar, portfolio. Oke. Nah, ada kemarin yang saya share, teman-teman, dari level supervisor pelatihan. Nah, ini ada ya, ada bukti kompetensi inti dan bukti kompetensi pilihan, gitu ya. Terus. Nah, di sini kalau yang di UK1, ya ini contoh ya. Ya, rekaman kan sudah ada yang saya kirim. Nah, ini contoh. Misalnya, ini ada item, sarana, dan prasarana. Seperti ini. Boleh. Punya seperti yang punya saya. Boleh. Yang penting apa? Sarana dan prasa. Nah. Nah, terus kemudian ada daftar peserta pembelajaran. Nah, di sini. Ini contoh juga. Boleh dipakai? Boleh. Ya, supaya teman-teman lebih kaya saja. Ini ada session plan. Kalau saya pakai, kalau saya kan menggunakan tadi silabus, gitu ya. Nah, ini ada session plan. Sesinya, waktunya, siapa narasumbernya, gitu ya. Ini boleh. Cak, kan narasumbernya satu. Ya, nggak apa-apa. Berarti sesi sama waktu. Tuh, ini rencana, apa, RPL, rencana pembelajaran, gitu ya. Ada lesson plan, dibuat. Apa sih rencana pembelajaran? Kalau misalnya ada di, apa, di kampus. Nah, ini kan banyak nih. Kalau ini, saya pikir teman-teman sudah, sudah lumayan familiar lah. Kalau menggunakan rencana pembelajaran, silabusnya seperti ini tuh, sepertinya sudah cukup familiar, gitu ya. Nah, ini modul. Nah, Cak, kan modulnya kita pakai yang tadi, punya Cak Dwi. Misalnya pakai materinya saja kita kirim. Boleh, nggak apa-apa. Nggak pakai buku informasi, nggak pakai buku latihan, nggak pakai buku evaluasi. Nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting ada modulnya. Oke, tuh. Terus, ini ada evaluasi pelaksanaan. Ini ada level satu, level dua, level tiga. Oke. Nah, kalau tadi contoh di saya, ada yang level tiga. Level tiga itu apa? Buat rencana tindak lanjut untuk melihat aplikasi atau implementasinya. Itu ya. Itu level tiga. Level dua apa? Post test. Level satu apa? Reaksi. Kan gitu ya. Kalau reaksi itu kan, bagaimana pendapatan Anda tentang pemateri? Bagaimana, apakah materinya bisa ditangkep? Apakah materinya bisa dipahami? Apakah pematerinya oke? Nah, itu adalah reaksi. Ini contoh di UK1. Ya. Saya coba masuk ke UK2. Tadi kan kita sudah bicara juga di UK2 ya. Sorry. Masuk di sini. Oke, UK2. Menyusun prosedur operasi standar pengelolaan kinerja. Nah, ini contoh SOP. Ini ya. Ini contoh SOP. Nah, teman-teman. Silahkan. Cak, saya enggak punya alur proses. Kalau enggak ada flowchart, gimana? Ya, enggak apa-apa. Cak, di saya enggak ada SOP. Tapi untuk remunerasi itu langsung ada ketentuan dari direktur. Atau dari rektor. Yaudah, itu yang kita pakai aja dulu. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah. Tapi kalau ingin membuat SOP, ini sudah ada contoh flowchart-nya. Terus, kalau masuk ke UK3. Ini SOP tentang tadi ya, remunerasinya. Ya, sama. Tinggal di adopsi formatnya. Nah, ini ada komunikasi. Ya, ada komunikasi. Komunikasi pengelolaan remunerasi di organisasi. Nah, sebenarnya bentuk komunikasinya enggak usah seribet ini. Ini kalau standar komunikasi di dalam organisasi, ya ada. Tapi ini mungkin bentuk komunikasinya aja. Misalnya dengan sosialisasi, dokter hadir, dan lain sebagainya. Ya, supaya lebih banyak aja. Nah, kalau di UK4, saya langsung masuk ke UK4, hak normatif pekerja. Apa saja hak normatifnya, ketentuannya apa? Biasanya, yang dipakai, kalau di kampus, yang dipakai bukan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Biasanya ada sendiri aturan mainnya. Yang saya tahu itu dari Kemenpan ya, waktu itu ya. Dari Kemenpan ada. Jadi, Cak, di saya enggak ada yang main UMK saja. Upah minimum kita enggak main. Kita diatur tersendiri. Itu di Kemenpan-nya ada. Ya sudah, pakai itu gitu ya. Yang tidak harus pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus nanti realisasinya apa? Kenapa belum? Solusinya apa? Nah, ini bukti-buktinya apa? Gitu ya. Ini tentang kebijakan manajemen sumber daya manusia. Oke, pakai pengelolaan ya. Oke, ini contoh aja. Baik, teman-teman. Ini 1 sampai 4. Inca, mohon di-share ulang boleh, Cak? Yang ini? Ya, siap. Yang komentasi inti dan komentasi apa tadi, Cak? Oke, sebentar. Saya masukkan ke WA. Kalau ini harusnya barusan saya kirim ya. Barusan enggak? Kalau enggak salah kemarin, kalau enggak salah. Tadi pagi, ya tadi subuh. Kepala malamnya. Ya, kalau enggak salah itu. Tapi ada yang, saya tuh lagi buka yang mana ya? UK2. Ada format yang VSD. Siap, sudah ada, Cak. Sudah ada, terima kasih, Cak. Oke. Pak Dwi, jadi kalau dilihat dari urayan Pak Dwi itu bukan hanya terbatas, hanya pelatihan dan pengembangan SDM ya. Sampai ke prokses remunerasi. Remunerasi. Iya, memang. Cakupanya, bahkan nanti ada masuk ke kompetensi, ada talent manajemen, gitu. Biar pinter. Jadi sekalian dikasih banyak. Kenapa, Bu Vika? Iya, Pak, izin tanya. Siap. Udah pusing juga ini, Pak. Iya, masih 4 UK. Saya maaf ini, tadi kelewat yang UK3 itu lupa. Iya, siap. Remunerasi. Remunerasi. Atau di kami namanya gaji ya, Pak. Boleh. Itu kan saya minta ke pembantu ketua dua, ke wakilnya di sini, itu adanya secara global, Pak, keseluruhan yang dikasih. Jadi mulai dari rektornya sampai dengan JS, sampai dengan lirik servis, dan juga ada dosen juga. Nah, itu kan ada pembeda tentunya, Pak, dari dosen dengan yang teknik. Itu saya pakainya yang mana, Pak? Salah satu aja, salah satu. Oh, satu aja ya, Pak, ya. Salah satu aja, aturan menya, itu satu atau semua? Jadi satu, Pak. Karena kan di sini, di yayasan ya, masih kecil juga lingkupnya, jadi hanya ada 29. Gak apa-apa, diambil semua. Kalau mau diambil semua, boleh, kan gitu ya. Yang penting kan nanti ada SOP, terus ada tanda tangan, kan gitu. Kalau misalnya nih, dirasa nih, Bu Vika, Cak, ada yang konfi, angka, yaudah angkanya diitemin. Ya, kalau ada konfidensial, buat teman-teman ada konfidensial, angkanya diitemin. Itu, boleh, boleh. Itu. Ya, kita menghargai kok integritas di lingkupnya teman-teman, kita menghargai. Kalau di-share ke teman-teman yang lain, yaudah, angkanya diitemin ya, tapi formatnya tak kasih, boleh gitu kan. Gitu, supaya apa? Supaya semuanya pinter di kelas ini tuh. Yes, ayo. Iya, Pak. Saya ingin semuanya kompeten. Oke. Ayo. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Cak. Pokoknya sampai saat UK, sampai subuh gitu lah. Enggak, enggak, enggak sampai subuh ya ya. Kita nanti. Oke. Saya masuk ke UK4 tadi sudah, tapi saya mau coba tunjukin kalau yang UK4 yang versi saya untuk yang. Oke. Materi UK4 analisa. Oke. Ayo coba ya. Ini contoh ya, kalau identifikasi pemenuhan HH normatif gitu ya. Normatif dari sisi yang mana, teman-teman? Normatif dari sisi aturan yang dipakai oleh institusi. Ya, misalnya kalau Kemenpan, Kementerian Pendaguna Fatur Negara, atau misalnya dari Kemendikbud, misalnya gitu ya, aturan-aturan mainnya apa? Nah, itu yang dipakai sebagai normatifnya. Tidak selalu mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Nah, di sini identifikasi tadi, kalau dari yang format yang tadi saya sampaikan terakhir, itu identifikasi. Apa saja yang terkait dengan tentuan. Nah, kalau saya di sini, ketentuan yang terkait dengan hak normatif apa saja? Yang saya punya adalah Undang-Undang 13, Undang-Undang 24 tentang tahun 2011, tentang penyelenggaran jaminan sosial. Jadi, hak normatifnya apa? Ada terkait upah minimum, pesangon, perlindungan sosial, THR, upah lempur, waktu istirahat. Nah, ini kan nggak berlaku di dosen, nggak berlaku di TND, kan gitu. Kan kalian tidak mengacu ke Undang-Undang 13, 2003, atau Undang-Undang Cipta Kerjanya, gitu ya. Jadi, silakan pakai acuan normatifnya adalah dari ketentuan tertinggi yang diacu oleh institusi. Itu saja. Nah, terus dari sini kita adopsi. Ya, ternyata saya diindikasi, saya ada dua, ada tiga nih. Ada tiga permasalahan yang muncul, yang dalam ternak kutip melanggar normatif. Yaitu, karyawan yang tidak diikutkan BPJS Kesehatan, kita perusahaan belum memiliki struktur skala upah, kemudian ada peraturan perusahaan yang sudah keadaan luar sah. Nah, ini yang diselesaikan. Bentuk penyelesaiannya apa? Ini proposal untuk BPJS, ini karyawan yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan, ini adalah pemberlakuan struktur skala upahnya, Nah, ini adalah BPJS yang sudah diperbaiki. Jadi, itu ya. Jadi, ada yang masih di, masih apa, lebih sedikit dari, apa, masih kurang dari normatif, maka itu yang kita buat pembaharuannya di situ. Oke. Nah, itu teman-teman di pembaharuan peraturan perusahaan. Oke, siap. Ini dibuat oleh, Oke, tapi sebentar. Ini dibuat oleh, gak usah pakai jabatan, langsung aja nama, boleh. Siap, silakan. Ini saya punya standar mutu ya, dari tempat-tempat saya kerja. Isinya itu, apa itu standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian. Apakah itu masuk ke dalam yang tadi, yang ketiga? Remunerasi kalau tuga, tiga. Eh, yang bukan, yang kedua ya, mohon maaf. Yang tadi indikator. Dua, itu pengelolaan kinerja. Iya kan? Pengelolaan kinerja. Iya, pengelolaan kinerja. Gak apa-apa kalau itu ngatur tentang bagaimana menilai orang, eh sorry, bagaimana menilai jabatan di sana, apakah jabatan di jabatan pendik, jabatan dosen, atau apapun. Itu aja dipakai. Gitu. Oke, ini UK4. UK4 selesai. Pak Tui. Hadir. Untuk tadi, apa, terakhir itu kan dibuat oleh gitu ya Pak ya, oleh pejabatnya gitu ya Pak. Oleh kita. Oleh kita ya Pak. Jadi nanti namanya yang ditulis itu peserta pelatihan ini. Iya. Pak Dwi, saya mencoba membuat yang Pak Dwi buat dalam powerpoint tadi Pak, yang UK1 ini. Boleh share. Ada kendala di sini. Nggak, artinya ada kendala Pak. Di situ ada dalam bentuk dokumen gitu loh Pak. Dalam bentuk dokumen. Nah, Bapak saya bisa menampilkan dokumen itu dalam powerpoint gitu loh. Itu diambil screenshotnya saja Bapak, kalau yang masuk ke powerpoint. Nanti yang kita jelaskan di dokumen luarnya, powerpoint dipakai untuk sarana bercerita. Iya, jangan semuanya masuk powerpoint Pak. Mungkin. Ya, cukup di, cukup di, itu hanya sarana. Nanti kalau cerita, kalau misalnya, kan dokumen itu kan juga kita sampaikan ke assessor ya. Artinya assessor juga pegang dokumen itu gitu kan. Nah, ketika dokumen sudah kita share, maka kita akan sampaikan ini Pak, ini Pak, ini Pak, gitu. Itu aja sih Pak. Berapa lama orangnya Pak Dwi untuk diassessment itu? Supervisor ya? Supervisor ya? Supervisor sekitar 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Tapi kalau ceritanya nyaman, jangan lanjut. Saya mengakses supervisor di Universitas Bangka Belitung. Universitas Bangka Belitung, UBB. Yang saya sayangkan adalah, saya tidak bisa hadir pada saat peraksesmen. Sehingga ketika hadir, dokumennya sudah. Yang buat cuma 3 orang untuk 22 peserta. Ternyata yang ke-19 peserta itu enggak belajar. Aduh, ada yang BK, ada. Itu akhirnya. Sayang waktu itu ada 2 yang BK. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Yang enggak, sayangnya pengawalan portfolio ini. Pengawalan portfolio itu sangat penting. Teman-teman, pengawalan portfolio itu sangat penting. Kalau cuma sekedar training aja, teman-teman ambil di Google, ambil di media-media pelajar lain banyak. Tapi yang paling penting itu adalah pengawalan portfolio. Karena memahamkannya kepada sisi teknisnya. Dan karena keberagaman institusi itu berbeda-beda, maka ada yang ada, ada yang enggak ada. Termasuk di perusahaan. Saya mengawal staff itu bisa sampai sebulan. Lebih. Itu. Ayo, lanjut. Oke. Kita masuk UK5. UK5. Saya akan ambil UK5. Oke. UK5 saya masuk ke, langsung masuk ke UK. Eh, sorry. 4, 3, di sini. Eh, 5 ada di atas. Ntar. Nah, ini 5. Teman-teman, nyusun urean jabatan. Siapa yang enggak punya urean jabatan di institusi? Ini di beberapa kampus sudah ada satu mata kuliah yang judulnya langsung sesuai dengan apa yang distandarkan di kompetensi, di unit kompetensi ya. Jadi ada satu kampus itu, judul mata kuliahnya adalah menyusun urean jabatan. Jadi ya, menyusun, membuat SOP. Nah, itu ada sudah. Ya, jadi sudah mulai mengacu kepada kebutuhan unit kompetensi. Oke. Nah, di sini menyusun urean jabatan, teman-teman. Ingat, yang pertama apa? Mempersiapkan data sumber struktur dan proses bisnis organisasi. Saya nanya ke kampus. Kampus, punya bisnis proses enggak? Punya. Oke. Oke, semoga punya semua. Nah, dari bisnis proses kita lakukan job analysis atau analisa jabatan. Oke. Nanti dari analisa jabatan kita buat urean jabatan. Nah, ini kalau kita lihat di EK1-nya. Di EK1, kebutuhannya apa? Struktur organisasi, proses bisnis. Kalau ada proses bisnis berfungsi, monggo. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Kita hanya pakai proses bisnis organisasi saja. Ya. Nah, kemudian dari proses bisnis organisasi, kita lakukan analisa jabatan, teman-teman. Ya, dari analisa jabatan, ya. Dari analisa jabatan, kemudian ada metodologi jenisnya. Baru masuk ke urean jabatan, gitu. Nah, ini buat para mahasiswa, ya. Oke, tuh. Nah, sekarang saya masuk ke, saya masuk ke portfolio saya. Oke, UK5. Di situ sudah buat ya, saya analisa. Apa proses inti, proses umum, sama proses perfungsinya ada ya. Tapi enggak usah dibuat semua. Nah, kalaupun ada proses-proses umum, kita pakai proses umum saja enggak apa-apa. Selamat siang, Bapak Asesor. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang UK5, yaitu menyusun urean jabatan. Ada pun langkah-langkahnya dalam mempersiapkan proses bisnis, ada analisa sejabatan, serta ada urean jabatan. Masuk berikut, saya sampaikan human resource framework atau kerangkah kerja dari sumber daya manusia. Mulai dari planning, acquiring, developing, mentoring, sama retaining. Berikutnya, saya sampaikan proses bisnis di tempat kami. Ini adalah proses bisnis. Jadi, secara organisasi, kita punya bisnis proses mapping, PT, 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 hasil raya. Kemudian di sini, dari sana kita terjemahkan di dalam proses bisnis per fungsi. Ada proses bisnis per fungsi. Nah, dari sini, kita coba ambil dari struktur organisasi kami. Ini adalah struktur organisasi yang kita buat. Karena kita akan membahas tentang urean jabatan di internal SDM, maka ini saya sampaikan proses bisnis di pengelolaan SDM. Mulai dari menyusun dan mengembangkan organisasi, sampai dengan ada pemutusan hubungan kerja. Berikutnya, saya akan ada di elemen dua, yaitu menganalisis jabatan. Ada pun format yang kami pakai adalah analisis jabatan seperti ini. Ini adalah format analisa jabatan. Lebih clear-nya, saya sampaikan di formatnya. Nah, nanti teman-teman bisa nih, apa, pindah-pindah. Jadi dokumen diserahkan, dokumen diserahkan. Nah, ini adalah format analisis jabatan yang kita lakukan, Pak, untuk posisi, untuk posisi staff personal ya. Nah, di sini kita buatkan jambat struktur organisasinya, ada tujuan umum pekerjaan kita tulis di sini. Kemudian kita buat urean tugas di mana ada tugas pokok atau tugas rutin. Kemudian di sini ada pengenangnya dia. Ya, terus ada di pengenang dia meliputi dari penanda tanganan, dari keterangan kerjaan maupun dari penganggaran. Jadi ya, sampai dengan perseratan mental, ya, pengalaman dan keterampilan, pelatihan, kepemimpinan, kemudian ada hubungan dalam perusahaan, hubungan di luar perusahaan. Tuh, ini kita lakukan di dalam analisa jabatan. Selanjutnya, dari analisa jabatan ini, kita terjemahkan di dalam job desk. Berikut job desknya. Nanti kalau Bapak-Ibu kan concernnya adalah menggunakan apa? Concernnya adalah menggunakan apa? Menggunakan hard copy. Jadi mungkin kita akan banyak diskusinya dengan hard copy. Nah, dari analisa jabatan yang tadi kami buat, yang saya buat di situ, maka ini kita buatkan di job desknya. Berikut wujud job desk yang kita lakukan. Saya kurangnya tanda tangan ya. Nanti harusnya semuanya ditanda tanganin di sini. Ya, semuanya ditanda tangan. Oke. Nah, karena sudah ditanda tanganin, berarti sudah memenuhi yang dianalisa. Di sini analisa jabatan, menetapkan urean jabatan kita buat. Nah, ini komponen urean jabatannya ditulis. Atau langsung job desknya juga enggak ada masalah. Menjelaskannya langsung ke real job desk. Ini kan tinggal ditempel saja. Enggak usah, cak, lembar job desknya ada 10. Kita masukin semua ya ke powerpoint. Enggak perlu. Sudah, ini satu-satu. Eh, depannya saja. Nah, itu. Tapi nanti kalau menjelaskan pakai yang dokumen real. Itu di urean jabatan. Sampai di sini ada pertanyaan. Monggo. UK5. Pak, mau mau bertanya Pak. Di sini untuk urean jabatan, itu semua yang ada di universitas, atau kita sampel saja? Sampel. Ya, Pak Dwi. Ya, siap. Pak Dwi, ini. Kalau adanya itu ada dokumen, tapi lama banget gitu. Tahun berapa? Masih dipakai enggak? Masih dipakai sih. Ya sudah. Tapi lama banget tahun 97. Pertanyaannya cara masih dipakai apa enggak? Itu saja. Kalau masih dipakai kan berarti. Keduali gini. Sudah enggak kita pakai sejak 2005. Nah, itu enggak boleh. Oh, ini sih masih dipakai. Dan namanya pola urayan jabatan. Enggak apa-apa. Pakai aja dulu ya. Baik. Terima kasih, Pak Dwi. Tapi berikutnya masih harus mundang saya untuk ngajar ngobrol dengan mahasiswa bagaimana caranya membuat jobdes yang benar gitu ya. Siap ya, Pak Dwi. Terima kasih. Oke, ada lagi jobdes? Enggak. Pak Dwi. Yeay, Bu Vika. Pak, tadi untuk jobdes ini kan kita sampel saja ya. Mungkin bisa ambil satu saja. Kemudian nanti kalau kita mau cerita ketika di uji oleh asesor, apakah file jobdes ini yang keseluruhan itu juga kita kirim? Atau kita tunjukkan? Satu saja. Yang satu jobdes itu sendiri. Oh, gitu. Itu dikirim atau hardcopy-nya ya, Pak? Hardcopy nanti kita akan print. Sementara Ibu buatnya itu yang, ya kalau main itu buat softcopy aja, Bu, di apa, di... Sementara di-scan aja. Nanti di-print di sana. Oh, gitu. Baik. Nanti di-print di sana. Eh, teman-teman jangan lupa ya, bisnis prosesnya ada. Ya, jangan cuma ujungnya saja nih. Jangan cuma jobdesnya saja. Ada bisnis proses, tapi nanti buat simulasi, melakukan analisa jabatan. Nah, itu Pak. Tadi untuk yang bisnis proses itu di saya, saya belum menemukan itu, Pak. Nah, ayo. Ada pasti. Ayo. Nanti itu. Kalau nggak ada bisnis proses, nanti yang umum aja. Bisnis proses yang umum biasanya. Biasanya ini, Pak, ya. Apa? Pak Dwi, kalau bisnis proses itu sama nggak dengan Renstra? Rencana strategis. Renstra itu detil, Pak. Sorry, Renstra itu buahnya, Pak. Saya hanya butuh bisnis prosesnya saja, Pak. Yang berupa alur, Pak. Oh, alur ya, Pak. Kalau Renstra itu luangkap, Pak. Jangan, Pak. Kalau Bapak sertifikasi HRM, ayo kita bicara Renstra. Karena memang dibahas di sana. Tapi kalau disprofesor nggak? Oke. Pak. Yes? Pak Dwi, boleh bertanya, Pak. Ya, Bu Helen. Ya, Pak. Terima kasih. Terkait dengan portfolio ini, kalau memang, kan kita di fakultas, itu unit-unit kerja. Kita kan di fakultas, ya, Pak, ya. Jadi kalau portfolio atau dokumen itu, sebagian kita dapat dari universitas terkait misalnya tadi dengan remunerasi, generasi, kemudian ada terkait dengan bisnis, itu dapat di unit kerjanya kita. Apakah bisa begitu, Pak? Boleh. Oh, ya, baik, Pak. Boleh, Bu. Boleh, boleh. Ya, aman. Aman. Kecuali, pokoknya bukan kampusnya orang lain saja, pokoknya. Nanti kalau kampusnya orang lain saja nggak boleh, gitu, ya. Terima kasih, Pak. Siap. Siap. Ini nanti berikutnya setelah dengan teman-teman di sini, saya harus ngajari para asesor yang nanti akan uji. Karena yang buat materi saya. Yang buat materi uji saya. Tapi, nah, ketika berarti saya harus ngajari nih para asesor untuk ujiannya, gitu, kan. Tuh, jadi, ya, do don't-nya ada, batasan-batasan minimalnya ada, nanti akan saya setekan ke mereka, gitu. Yuk, lanjut. Luka lima, clear? Ya, baik. Ayo, udah clear semua, kok. Yes. Saya masuk ke berikutnya. Saya cari UK6. UK6. Oke, ini mulai yang repot-repot ceritanya. Oh, iya, repot-repot. UK6. Materi ajar 1. Materi ajar 1. Kumana? Oke, sip. Nah, UK6. UK6 di sini ada... Ini, yes. Apa ini UK6? Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Ya, mulai ini ceritanya. Yo. Ada punya standar kompetensi? Atau ada yang belum punya standar kompetensi? Mengumpulkan informasi tentang kesenjangan kompetensi. Maka dasarnya adalah harus sudah ada data-data kompetensi. Monggo, silahkan. Ada kompetensi, khususnya kompetensi perilaku. Ayo, teman-teman. Ada yang belum punya standar kompetensi? Saya udah tanya ke... Itu nggak ada, Pak. Wah, ini jelimet banget ya, kayak perusahaan bisnis, tak tanya. Saya itu lagi ngegarap. Saya ada proyek dengan salah satu kampus untuk bicara value. Untuk bicara kompetensi perilaku. Saya ceritain ya, Bu, ya. Jadi, Bapak-Ibu pernah survei ke para mahasiswa atau para lulusan nggak? Sebenarnya cari kerja itu gampang atau sulit? Kalau yang dikeperawatan mudah, Pak. Tapi kalau yang dikesmas memang sulit, Pak. Yang dikeperawatan mudah ya, karena memang mungkin cukup... Tapi kan tergantung kualitas juga ya, Bu, ya. Kualitas kampus ya. Kadang-kadang juga tidak saya tonton misalnya. Saya waktu itu nyari cup tester ya. Karena saya pernah di perusahaan kopi gitu ya. Nyari cup tester itu sampai ke Temanggung, Bu. Karena saya nyari yang D1, yang SMK, tapi SMK Plus, yang 4 tahun. Nah, itu saya nyarinya ke sana. Kan tidak semua. Mungkin kalau bagi teman-teman kampus yang di sana, gampang. Karena mereka sudah menjadi tujuan dari para industri gitu ya. Tapi kalau misalnya yang enggak ya, yang di lain ya mungkin masih ada keperbatasan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya bagi kami para HR itu apa yang menjadi kesulitannya, menjadi kesulitan cari orang, itu adalah di perilaku. Bukan di knowledge-nya. Karena kalau untuk knowledge masih bisa diisi, Bu. Masih bisa. Karena kan kita pahami bahwa banyak yang diajarkan di akademisi memang masih belum praktek. Jadi mereka keluar adalah orang-orang yang siap latih. Nah, ketika bicara siap latih, yang kami butuhkan apa? Yang kami butuhkan itu adalah perilaku. Mau belajar, mau berkomunikasi, mampu mengeluarkan ide-nya kreatif, inovatif, kerjasama, punya integritas, disiplin, dan lain sebagainya. Saya mau, sedikit aja, saya mau pakai yang namanya disiplin. Disiplin. Di dunia kerja, ada yang namanya disiplin. Integritas. Saya lagi ada diskusi nih dengan SMK maupun dengan kampus. Saya bilang, berani terima tantangan enggak? Kenapa, Cak? Kenapa? Gini. Bagaimana supaya organisasi luar atau perusahaan itu bisa melihat sebuah karakteristik perilaku yang ada di internal SMK atau di internal kampus yang sudah bisa langsung dijual ke dunia kerja. Maka, yang lainnya adalah, ayo buat standar kompetensi, integritas, melaksanakan norma, integritas level 1. Ayo, integritas level 1. Tertib waktu, tidak pernah terlambat masuk kampus. Atau terus kemudian, ini integritas level 1 ya. Disiplin, menghargai waktu, terus kemudian patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh kampus. Integritas level 1. Puntan, integritas level 1. Berlaku untuk mahasiswa saja atau berlaku untuk dosen? Dosen juga. Dosen juga. Artinya kita harus melihat juga ya, kalau misalnya tepat masuk, harusnya tepat masuk di dalam proses ngajar, yaudah harus tepat waktu masuk ke proses ngajar, tidak sampai pelat gitu ya. Sama, kalau mereka diminta jam laporan sudah hadir, maka dos. Kalau value ini dibangun sebagai standar kompetensi perilaku di kampus, harapannya, karena di pekerjaan, karena di tempat kerja, juga diukur. Mereka harus disiplin, mereka harus punya integritas level 1. Terus saya nanya ke karyawan saya, hey, ini kita membuat nih standar kompetensi, level 1 integritas, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bisa mau mengakui kesalahan, terus kemudian dia mau tepat waktu di dalam pekerja, komit dengan hasil. Wah, itu kita buat di situ. Terus dia bilang, saya tanya, sulit nggak level 1? Rata-rata mereka menjawab sulit. Saya bilang, oke ya, kita lihat, sulit ya, baik. Tepat waktu disiplin. Saya mau nanya ke kalian, di keluarga kalian, dibangun nggak disiplin dan tepat waktu jujur dan lain-lain? Oke, dibangun, Cak. Oke, kalau misalnya itu dibangun, ya, kalau itu misalnya dibangun, saya nanya, boleh nggak anak kita ngomong, ya, sorry, untuk tepat waktu, Dede nggak bisa ya, Dede harus selalu telat. Kira-kira kita sebagai orang tahu ngapain? Membolehkankah selalu telat atau komit dengan tepat waktu? Ya, harus tepat waktu, Cak Dwi. Oke, berarti tepat waktu itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Oke, sekarang saya balikin ke perusahaan. Saya tanya ke kalian, untuk tepat waktu, bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan? Akhirnya mereka baru ngomong bisa dilakukan. Teman-teman, inilah value. Jadi kalau yang tadi saya tunjukkan contohnya, ternyata oleh teman-teman kampus dianggap ini kayak perusahaan, ingat bahwa kampus akan menghasilkan orang-orang yang nanti akan masuk ke perusahaan. Tidak semuanya akan jadi entrepreneur. Kalaupun mereka jadi entrepreneur, mereka akan butuh tata cara mengelola orang. Dimana ketika mereka harus mengelola orang, maka mereka juga harus mengelola perilaku orang-orang. Otomatis harus ada apa? Harus ada standarisasi. Teman-teman, Jadi, kalau kita sekarang belajar kompetensi, sekarang kita belajar di sertifikasi, yang terbetulnya membahas kompetensi, bisa dijadikan sebagai acuan nanti kepada kampus, bahwa ini loh kita harus punya. Tapi ingat, komitmennya satu. Talk management ready enggak untuk tidak selalu telat? Para dosen ready enggak untuk tidak selalu telat? Sehingga apa? Memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa untuk tidak selalu telat. Itu, teman-teman. Ini saya lagi ada, ada lagi ngebuat dengan salah satu kampus untuk membangun nilai-nilai itu. Tapi saya bilang ke para, sebab ke rektor, Bapak komit ya, Bapak sendiri harus mampu menerjemahkan ini dalam perilaku sejarah. Saya siap, Kak Dwi. Saya bisa sudah datang ke sini, saya bisa jam 6, 7 aja. Ya udah, aman. Artinya apa? Komitmen itu yang dipegang. Gitu, teman-teman. Saya hadir. Untuk yang penilaian di laku ini, apa ya standar atau panduan paling umumnya yang bisa kita turunkan? Teman-teman, kalau enggak salah sekarang ada namanya akhlak ya. Ini kalau kampus-kampus negeri sudah mulai paham nih, dengan akhlak. Belum? Ada ya? Nah, itu. Itu adalah kompetensi. Tinggal kita terjemahkan. Mana yang masuk level 1, mana level 2, mana level 3. Oke. Boleh di-share enggak, Bu Vika? Bahkan akhlaknya. Nanti saya minta dulu ya, Bu. Di sini kan di kampus saya ada namanya bidang pengembangan akhlak. Oh iya, Bu. Saya minta dulu nanti. Itu bentuknya apa ya, Bu Vika? Kalau di sini, karena kan kampus kami kan di bawah pesantren, Bu. Jadi memang ada terjadi. Oh alhamdulillah. Kompetensinya itu memang diatur secara global untuk semua lembaga. Nah, kebetulan di kami pengembangan akhlak itu ada lima kriteria penilaiannya, kalau enggak salah. Jadi, seperti kejujuran, kedisiplinan, apa, kebersihan. Kalau enggak salah sih, saya lupa, Bu. Coba nanti saya tanyakan dulu. Ya, ya, ya. Ini hamilnya dari mana ya? Apa peraturan K atau SKK? Dari mana yang ditemui bisa? Mungkin kita cari di Google aja gitu. Ada dari peraturan kan? Itu udah, BUMN semuanya sudah pakai akhlak. Akhlak aja ya? Iya. Coba, BUMN semuanya sudah pakai akhlak. Nilai-nilai itu sudah dibangun. Langsung dari Pak Jokowi itu turun. Coba, Deng. Ya. Oke, kita cari dulu ke Mbah Google. Mbah Google, siap. Ya, nah ini, berarti siap. Ada lagi selain Bu Falenis, sebelum saya masuk ke sini? Saya membayangkan Pak Dwi, kalau misalnya kode etik dosen, kode etik penting, kode etik mahasiswa, tapi juga menyangkut tentang etika berlaku, berdisiplinan. Ada bisa ya? Nah, terus, tapi ketika kita mencoba, ada enggak dijadikan sebagai standar penilaian? Oke, ada, di mana? Biasanya, misalnya kehadiran, sekian persen. itu boleh, kan gitu? Untuk karyawan kan minimal sekian persen. Nah, tapi kan itu masuk ke performance special, siap. Nah, kita akan spesifik ke dalam perilakunya sendiri, Pak. Spesifik ke perilakunya. Contoh, misalnya, misalnya DPLP ya, misalnya gitu ya, yang ada penilaian-penilaian di, kan ada SKP, ada DPLP, kalau enggak salah, DPLP3, kalau enggak salah ya. Nah, itu yang SKP itu, bicara ke kompetensi, biasanya ke kinerja, biasanya DPLP3, bicara ke perilaku. Biasanya, ini saya enggak tahu. Saya kemarin ngawal rumah sakit seperti itu. Nah, itu akan muncul. Standarnya bagaimana? Ya, misalnya, integritas, kerjasama, kehadiran. Nah, itu ya. Terus kemudian harusnya standarnya dia 5. Eh, misalnya 4, tapi ternyata pencapaiannya masih 3, berarti minus 1. Berarti itu ada kesenjangan. Gitu. Jadi, kalau ini kita bicara di kesenjangan ini, artinya apa? Harus ada informasi tentang kesenjangan. Nah, bicara informasi kesenjangan, maka harus ada namanya jenis-jenis kompetensinya. Jenis-jenis kompetensinya. Nah, jenis-jenis kompetensi, ada perilaku, ada teknis. Saya fokus ke perilaku aja, Deng. Ini adalah perilaku kami. Ada integritas, proaktif, kerja tim, fokus pada pelanggan, efisien. Saya sih membayangkan, saya tuh punya mimpi besarnya adalah apa? Kampus harus punya standar kompetensi yang juga diberlakukan kepada mahasiswa. Supaya apa? Supaya ketika nanti masuk ke dunia kerja, mereka sudah bisa langsung adopsi atau langsung beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Saya punya cerita gini. Ada salah satu rekan, itu sempat cerita, dia punya teman di Finlandia. Seorang mahasiswa sudah lulus gitu ya, sudah lulus, nilainya bagus, bagus, nilainya bagus. Kemudian, dia itu nyari kerja itu nggak dapat-dapat. Sempat bertanya kepada HR Manager. Nah, ada satu HR Manager itu sempat bilang, dirimu pernah naik kereta, tidak membayar. Oh, iya Pak, pernah. Berapa kali? Dua kali. Pada saat dia satu kali ketemu, ketemu sama petugas, yang satu kali ketemu sama petugas, terus kemudian dia bilang katanya dompetnya ketinggalan. Mungkin masih aman. Ternyata terjadi kedua kalinya ketemu. Pemerintah bilang, atau aturan main bilang, ini yang ketemu. Bagaimana dengan yang nggak ketemu? Akhirnya itu masuk sebenarnya ke data pemerintah, sudah masuk ke data, dan itu bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan. Kondite orang ini itu pernah kena apa, sudah pernah kena tilang, pernah kena apa, ketangkep apa, justisi, dan lain sebagainya. Itu ternyata kecacet semua. Itu yang membuat dia tidak bisa masuk ke dunia kerja. Hanya gara-gara apa? Dua kali nggak bayar naik kereta. Teman-teman, value. Ini yang mesti harus dibangun di internal kampus. Nah, ini adalah contoh kompetensi perilaku. Ini adalah contoh, contoh kamusnya. Nih, udah, tak jelasin. Sekarang saya mau buka yang di kamus kompetensi. Nih, udah lengkap nih, tak kasih teman-teman. Mau buat kamus kompetensinya. Nih, integritas. Level 1 sampai level 5. Level 1 itu untuk siapa? Level 1 itu untuk karyawan yang dibawa. Misalnya untuk non-staff, office boy, itu level 1. Level 2, ini adalah mereka yang staff, yang dia selalu berkolaborasi dengan departemen lain. Misalnya staff purchasing, mesti akan hubungi staff-staff yang lain dalam berdiskusi, dalam perinteraksi kerja gitu ya. Nah, level 3 itu level supervisor. Level 4, manager. Level 5, GM. Direktur. Itu di level 5. Nah, ketika misalnya dia, kita nilainya dari mana? Menilainya dari level 1. Meskipun seorang GM direktur, saya bilang ke bos saya waktu itu, waduh ini bagus Pak. Ini saya suka nih Pak. Saya bilang, Pak, Bapak tahu enggak Bapak level berapa? Bapak level 5. Oh, saya harus level 5 ya Pak ya? Iya, Bapak level 5. Nah, level 5 itu tidak serta-merta kita ukurnya dari level 5. Kita ngukurnya dari mana? Dari level 1. Kalau orang itu sering cheating, kalau orang itu sering telat, meskipun standardnya di level 3, 4, 5, maka saya akan masukkan level 0. Kejem pokoknya kalau saya jadi ARD. Maka aja level 0. Loh, berarti minusnya minus 5 Pak Dwi? Iya, minus 5 Bapak. Bapak siap enggak? Nah, gitu aja. Balik lagi komitmen. Jangan sampai saya kejar-kejaran ke seluruh karyawan, tapi ternyata para bos-bos ini boleh telat. Nah, ini contohnya. Siap, Ponggo. Kalau di kami, itu ada di kode etik, itu mengatur juga nanti lah. Tapi enggak ada level-level di baginya itu hanya dosen dan tenaga kependidikan. Jadi bagaimana sih kita kalau dosen, begitu kan, dengan sesama dosen, dan dengan mahasiswa, seperti itu. Itu bisa ya Pak ya? Buwiwi, saya mau nanya. Setelah hasil penilaian, ada yang kena, ada yang ada gapnya enggak? Atau semuanya sesuai? Nah, itu saya baru menemukan dokumennya. Nah, begitu. Untuk pelaksanaannya, itu saya masih, masih belum tahu. Artinya ketika misalnya ini ada sanksinya atau enggak, begitu. Kemudian, seperti apa, ketika ada gap, itu saya masih, masih belum. begitu. Tapi baru menemukan dokumennya. Oke. Jadi, teman-teman, nanti ya, kan kita punya standarisasinya ya, kalau tadi ada kode etik, oke siap, ada kode etik. Kemudian ada aturan mainnya, kita dibagi, teknik apa, dosen apa, oke silahkan, masuklah ke rana kamus kompetensinya nanti apa. Gitu ya, klasifikasinya, serta kamus kompetensinya. Nah, di sini ada pembagiannya. Kalau teknik yang bagaimana, standarnya berapa, kalau kamus, bagaimana standarnya, gitu ya. Nah, kemudian ada penilaian, masuk ke EK2, hasil penilaiannya muncul. Ini kalau saya tadi ya, kalau pakai yang tadi ya, nih, penilaiannya muncul, integritas, gitu ya. kemudian ini, kalau saya kan karena ada lima, ya ini inti ya, ini inti. Ya, kalau misalnya ada minus satu aja, ya saya langsung belum kompeten, belum kompeten, yang ini kompeten, kompeten, kompeten gitu. Ini yang kita pakai. Nah, kalau yang tadi, oh saya punya kode etik, nggak apa-apa pakai kode etik, tapi kode etik dirupakan dalam bentuk penilaian nggak? Sudah. Oke, kalau sudah dirupakan dalam bentuk penilaian, dilihat, memunculkan gap nggak di situ? Dan gitu ya, memunculkan gap nggak? Kalau itu memunculkan gap, maka mau nggak mau, itu mesti harus dilakukan, ini, dilakukan identifikasi kesenjangan. Nah, di UK6 itu, kita bahasnya adalah identifikasi kesenjangan. Di sini, nah ini kita rekap ya, kompeten 154 orang, yang belum kompeten 344. Jadi yang keterin hanya 31 persen. So, dari itu, dari hasil itu, kita lakukan analisa, ya, kita lakukan analisa, permasyarakat problem-problemnya apa, kemudian di sini, kita buat rekomendasinya. Jadi rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah, masuk ke pelatihan. Ini kita masukkan ke identifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam identifikasi kebutuhan pelatihan, kita masukkan jadwalnya. Awareness standar laku, itu ada tiga kali dalam setahun. Itu yang kita lakukan di, sebagai bagian dari tindak lanjut, terjadinya gap yang di sini. Itu UK6, ceritanya di situ. Jadi untuk menganalisa, apa, untuk tadi menganalisa dari kompeten-kompeten itu, apakah ada, kompeten tidak, untuk merekomendasikan sebuah pelatihan. Bisa dibilang begitu atau tidak? Jadi, kesenjangan, terserah, kesenjangan itu mau dipakai apa? Pelatihan, kek, atau kemudian misalnya dia mau ada counseling, kek, atau kemudian ada dibangun tentang, misalnya harus membuat sistem, sistem penilaian perilaku, misalnya gitu ya, mau bro silah. Misalkan di dosen itu kan ada, harus kompeten dalam, apa ya, penelitian yang menghasilkan artikel, misalkan. Nah, dilihat dari, Itu teknis. Oh, teknis. Itu teknis. Nah, yang kita mau bahas, apakah teknis, apakah perilaku. Iya. Iya. Ya, yang kita bahas, apakah teknis, apakah perilaku. Cid. Harus membuat dua-duanya? Mending saran saya, yang perilaku saja, itu karena nanti kaitannya banyak. Yang perilaku itu kaitannya nanti banyak. Gitu. Memang agak susah, Pak Dik. Susahnya? Jelimet. Jelimet, ya? Perhitungannya kan perilaku, atau kompetensi, kompetensi, kepribadian itu Pak, kalau guru itu kan gitu. Yang lainnya pun, agak-agak, agak susah dibandingkan, kompetensi yang lain. Nah, saya, itu nanti kita akan bicara di kamus, Pak. Jadi gini, oke, kalau Pak bicara yang jelimet. Saya mau challenge nih, ceritanya. Pak, untuk integritas, teamwork, sorry, kerjasama tim lah, kerjasama tim. Ini, level satu, Pak. Aktif dalam tim dan terlibat dalam bekerja kelompok, bisa menerima ide, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang pada semua level. Pak, kira-kira, untuk mengidentifikasi orang itu aktif dalam tim dan terlibat dalam bekerja kelompok, sulit apa sulit? Gampang atau gampang? Ya, relatif, Pak, itu. Kadang-kadang orangnya ada, tapi tidak aktif, gitu kan? Nah, berarti kan nggak bisa? Iya. Berarti kan dia harusnya, nah, artinya gini, secara visual, kalau kita bicara perilaku, maka diperjelas, ini kalau nanti Bapak-Ibu mau buat standarisasi ya, nanti kalau mau buat standarisasi, yang buatlah cerita, sorry, buatlah parameter berbasis contoh perilaku, ya, berbasis contoh perilaku, yang bisa diobservasi. Ya, nah, biasanya yang bisa diobservasi itu menggunakan kata kerja aktif. Itu, contoh. Ini bagi para staff yang berinteraksi dengan orang lain. Ini level bawah ya, Pak, ya? Oke, sekarang, partisipatif dan kooperatif untuk mencapai tujuan kelompok. Memang, kalau hanya menggunakan definisi yang di sini, ribet, Pak. Orang masing-masing punya persepsi. Oh, ya aktif, oh, dia proaktif. Oh, padahal proaktifnya mungkin 10%, 20%. Maka, PR saya, contoh perilaku tak pakai, Pak. Dan siapa yang buat contoh perilaku ini? Tak kumpulin, Pak, manager-manager saya. Ayo, menurutmu level 1 apa? Menurutmu level 2-nya apa? Oh, tak kumpulin. Tak rekap semua. Wah, saya rekap semua. Saya rekap semua, tak kumpulin, tak klasifikasikan. Ini loh, hasil kerja kalian. Setelah saya rekap, jadinya ini. Loh, berarti siapa yang menentukan level mereka, Pak? Itu. Proaktif memberikan saran. Ternyata, Dwi, sorry, Dwi, kamu level 2-mu kurang. Kurang di mana? Kamu jarang kasih memberikan masukan atau saran ke kami atau ke meeting. Oke. Oh, ya sudah. Berarti saya masih level berapa? Saya masih level 1. Sehingga muncul yang namanya kesenjangan. Nah, dalam kesenjangan itu ditulislah, Dwi, nanti sebulan kemudian kamu harus memperbaiki diri lebih proaktif memberikan saran. Oh, siapa? Saya akan sebulan kemudian saya akan aktif memberikan saran. Ketika di meeting, dimonitor sama atasan. Dwi, saranmu mana? Ini, Pak, saran saya, Pak. Dwi, saranmu mana? Ini, Pak, saran saya, Pak. Oke. Artinya, level 2 saya terpenuhi. Kan, semula saya hanya kurang di proaktif, Pak. Masuklah saya ke level 3. Dinilai lagi di sini. Gitu, Pak. Oke. Jadi, jelimet dan tidak jelimet itu tergantung di mana? Lebih memperjelas di parameter penilaian, Pak. Jadi, seperti ini contoh standar kompetensi itu, gitu, Pak. Ini contoh standar kompetensi beserta kamus kompetensinya. Kamus kompetensi itu apa? Parameter untuk melakukan penilaian. Untuk dimasukkan ke level-level. Yes. Saya boleh, saya minta arahannya apakah ini masuk atau tidak, Pak. Mau sharing? Iya. Ayo. Nah, senang saya kalau ada yang sharing. Ayo. Oh. Kita bicara kesenjangan ya. Saya dari tadi masih bingung sebenarnya. Standar dosen? Oke. Kualifikasi akademik, standar dosen, dosen tentang dosen. Oke. Perilaku yang menunjukkan standar dosen mana? Nah, itu makanya apakah ini masuk ke dalam yang dimaksud pembahasan buka ini atau tidak? Misalkan seperti ini yang ditemukan dokumennya. Nah, ini diimplementasi di dalam penilaian yang mana? Oh, itu yang masih. Kan implementasi penilaiannya kan yang penting. Kalau ini kan kualifikasi kan bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke job desk. Kan kayak gitu kalau dikualifikasi. Gitu. Ini belum masuk ya? Belum. Belum. Belum, belum. Belum. Saya tutup lagi. Siap. Kalau yang penilaian itu yang kayak penilaian dari atasan itu yang setiap tahun atau setiap semester saya lupa itu yang kerjasama, kebangsaan, kayak gitu ya Pak? Yes, bener. Bu, ada contohnya enggak? Biasanya yang di kampus itu kan hanya untuk Tendik. Kita menilai, atasan menilai. Kalau dosen kan hanya di BDIC. Kan ada juga sih setiap tahun Pak. Kalau enggak salah. Nanti saya coba cari dokumennya. Sebentar. Pak Fuad, kalaupun misalnya yang di sana ada Tendik, ya pakai Tendik Pak. Gitu-gitu ya? Iya dong. Jangan enggak usah dipaksakan semuanya yang di dosen. Artinya kan level-level tadi kan tidak tidak mau manggungi Pak. Level 1, 2, 3. Enggak apa-apa ya? Coba lihat di Tendik. Saya gini, level itu kan lebih kepada metodologi yang saya pakai. Gitu-gitu. Tapi selama bisa mewakili kebutuhan UK enggak pakai level misalnya yes no, yes no, boleh saja. Padahal izin lagi ya saya. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan Tari Ibu Wiwi yang ini atau bukan? Nah, diputer dong biar saya enggak boleh. Iya, maksud saya itu karena BDF jadi susah muter. Bisa kan? Enggak bisa ya diputer ya? Rotetnya saya agaknya ada SKP. Nah, SKP betul. Ya, ya. SKP kan? Oh, ini. Nah, ketika dinilai, ketika dinilai, dia standarnya di mana? Misalnya nih, kita anggap ya standar minimal angka 70. Misalnya nih. Misalnya ya, standar minimal kita, kita cari tuh, mana yang masih belum kompeten di bawah 70. Kan gitu ya? Oh, enggak ada. Oh, berarti kompeten semua. Kan gitu aja saya. Kan gitu. Berarti kalau ini pada ini penilaian teknis mungkin. kinerja, yes. Nanti kalau saya butuh talent management, ini dipakai dua-duanya. Oh, gitu. Yang satu pakai yang tadi SKP yang di penilaian berlaku, yang satu pakai indikator kinerja. Kalau nanti saya sudah masuk ke dalam talent management. Gitu. Nanti saya jelasin kalau yang talent management. Sementara kita pakai di sini yang berlaku. Oke, Pak Dwi. Berarti kita bisa ngambil satu posisi aja ya. Kalau untuk kalau untuk UK6, saya lihat lagi ya. Kalau di UK6 ya. Sebentar ya. kalau lihat di UK6-nya ya. Adalah mengidentifikasi kesenjangan kompetensi jenis-jenis data. Tapi standar ini umumnya harus muncul dulu loh, Bu. Dan ini ada jenis-jenis data kompetensi. Berarti ada kompetensi perilakunya apa. Artinya kalau di SKP tadi ya. Nah, tata cara menilai biasanya ada ketentuannya. Di tata cara penilaian di tata cara penilaian di perilaku. biasanya muncul. Nah, coba dilihat di kamusnya. Itu masuk ke kamus kompetensi. Tata cara menilai. Atau kayak gini gimana? Coba saya stop share. Ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Oke. Lanjut, lanjut. Muncul gak ya? Nah, udah muncul. Muncul, muncul. Nah, enak ini kalau perilaku. Yes. Ini kan tata caranya, toh. Yes. Yes. Oke. Nanti kita bisa menetakan ada kesenjangan atau enggaknya gimana? Nah, kita mesti punya standar. Dikatakan mereka bagus itu apa? Dikatakan mereka gak bagus itu yang mana? Nah, gitu. Kalau gak ada, kita adakan. Kalau gak ada, kita adakan. Kalau di SKP itu kan ada pengukuran ya. Gitu. Sebentar. Mau sharing, Bu, Bibi? Ayo, Bu. Ayo, silahkan. Senang aku kalau semuanya pada sharing gini. Ayo. Nah, ini kan di KPI. Ini KPI, ya? Ini KPI. Ini KPI. Ini indikator kinerja. Nanti dipakai di talent. Di talent manajemen kita pakai. Oh, ini di talent. apa ke atas, Bu? Ke atas, ke atas. Nah, ini. Udah gak ada. Ke bawah tadi. Ada ini integritas? Ini ada. Kan ada orientasi pelayanan. Tapi ini standarnya itu yang menilainya itu yang gak ada ya? Kita buat sendiri. Oh, bisa ya, Pak, ya? Iya, dong. Buat aja nanti gitu ya. Saya menilai kan terakhir ada, Bu. Cara keseluruhan. Kejabat di atas. Kan nanti klasifikasi aja misalnya yang belum kompeten itu yang nilainya masih kategorinya C. Misalnya gitu ya. Yang A sama B itu oke. Kan gitu aja, tau. Nah, kita ngomong sama asesor. Jadi kami, Pak, yang menjadi concern yang C. Nah, C-C ini yang C-C ini mau direkomendasikan diapain. Kan gitu. Yang C-C tadi rekomendasinya mau diapain. Nah, itu masuk ke bagaimana rekomendasi menutup kesenjangan. Gitu. dong. Jangan, Pak. Itu saya. Itu kerjaan saya, Pak. Jangan, Pak. Sekarang aja karena saya jadi konsultan jadi sedangkan punya anak buah. Anak buah saya adalah partner-partner saja. Kalau dokumen kan, Pak, kalau dokumen kan kita hanya pegang dokumen sendiri begitu. Sedangkan untuk menilai kesenjangan kompetensi kan berarti kita harus menilai dari beberapa orang. Mungkin ya, gitu. kalau saya memposisikan sebagai HR begitu, kan. Maksudnya untuk akses dokumen itu yang sulit, ya. Maksudnya ini. Yakin? yang ini nih, contoh. Rekap. Ini kan saya buat rekap nih ya. Nah. Oke. Nah, saya akan buat rekap kan. Oke. Bu, buat aja daftar karyawan. 10, kek. 15, kek. Mewakili satu unit, kek. Kan gitu. Kurang berarti gak apa-apa ya, Pak. Duh, kan dari awal saya udah bilang pura-pura boleh. Ngapain sih kita ribet dengan... Aduh. Oh, bahasanya... Oh, iya. Saya gak bicara pura-pura. Saya bicaranya simulasi. Ya, sekarang bahasa saya saya ganti. Saya ganti menjadi pura-pura. Yoi. Baik, Pak Dwi. Udah mumet ya, Pak Dwiwi ya. Udah mumet ini. Iya, benar. Ternyata-ternyata semua yang disini udah pada pegang kepala ini, Caddy. Itu ya. Sepakat, sepakat, Pak Dwiwi ini. Gak pusing. Gitu ya. Tapi teman-teman gini, libatin rekan yang lain. Ya, libatin rekan yang lain. Kalau suatu ketikan ya, satu ketikan nih, kampus mau buat program sertifikasi misalnya gitu ya, kampus mau buat program sertifikasi di luar kemendikbud. Karena kalau di kemendikbud paling satu kampus hanya ada satu atau dua gitu ya. Nah, bisa jadi nanti dari, jadi teman-teman saya di LSP itu banyak yang dari kampus. UNS, UNMU, UNMU Purwakerto, UNMU Jogja, UNMU Solo, UNMU Surakarta ya. Terus kemudian dari kampus-kampus yang lain ya. Itu banyak. Dan mereka memang menstandarisasi dosennya atau pendiknya itu punya sertifikat asesor. Karena apa? Karena mereka punya LSP. Sekarang banyak kampus harus punya LSP. Kan gitu ya? Ya, kampus harus punya LSP. Kenapa? Karena bisa minimal menstandarisasi para mahasiswanya ketika dia mau keluar, ketika dia mau mencari kerja, itu sudah ada pengakuan. Itu, teman-teman. Ini beberapa kampus yang lagi sempat-sempat ngobrol dengan saya, UIN, 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 Banjarmasin, Universitas, Syarif Hidayatullah kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada lagi yang di Medan, UNHAR. Ada lagi satu kampus lagi. Itu memang sudah berniat untuk buat LSP. Nah, ini penting, teman-teman. Buat LSP, LSP P1 aja lah untuk pendidikan. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai apa ya, istilahnya pijakan kalau untuk mengkompetenkan ke para mahasiswa. Yuk, asik gitu. Oke. Wah, Pak Tahir sudah pegang kepala ternyata beneran. Pak Tahir. Semangat, Pak Tahir. Setelahnya sekolah ini menunggu istirahat nih, Pak. Oh, siap. 19.49 nih ceritanya nih. Aduh. Iya, iya. Ini dosennya keren sih. 10 menit masih dipakai aja. Tapi oke. Terasa di kepala ini jatau, Pak. Oke. UK1 sampai UK6 ya. Hari ini sudah kita tuntaskan. Semoga hari ini kita bisa tuntaskan sampai UK10 ya. Besok kita 4 buka. Jadi nanti pasca istirahat kita akan lanjut dengan sampai dengan UK10 lah. Ya. Karena ini juga cukup berat. UK6 ke atas itu sudah cukup berat. Ya. Jadi mungkin perlu ada saya juga akan mencoba memberikan pemahaman-pemahaman knowledge-nya juga. Ya, teman-teman ya. Oke. Menunggu nanti jam 12. Ada ada yang bisa di-share atau ada yang mau ditanyakan? monggo. Siapkan. Kalau saya mas terkait pemberitahuan bahwasannya hari ini dan besok ada kegiatan. Saya tagih lagi nanti ke ke LSB ya. Biar nanti bisa di ini. Oke. Oh ini linknya saya dikirim link absensinya. Saya kirim ke teman-teman link absensi. ini ini rundown yang batch 2. Sebentar ya. Saya kirim ke grup PA. Terus link absensi. Saya oh saya kan batch 1 sebentar sebentar saya kan batch 1 saya batch 1 tapi enggak tahu pengumumannya sama apa tidak gitu ya saya akan lihat save download rundown ini untuk rundown nya sesi zoom oke jadi kalau untuk rundown nya seperti ini saya sampaikan tapi apakah itu masih menjadi satu pemberitahun atau tidak saya kembalikan ke teman-teman ya tapi ini untuk yang batch 2 nanti batch 1 saya tinggal ganti doang oke nah seperti ini 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 adalah rundown sesi zoom program skema pelatihan untuk tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober ya nah ini hari pertama kita terus sampai nanti yang besok jam 9 sampai jam 2 oke oke oh kita tadi jam 9 enggak enggak pakai tanda tangan tapi ada kopnya LSP nah oke nah itu aja semoga kalau itu cukup saya tinggal ganti debate satunya sami-sami ya ayo belajar 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 ayo kolaborasi 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 gitu ya teman-teman ya monggo silahkan sharing-sharing semua semuanya pinter harapan kita merjaga belajar itu sudah meminterkan kampus meminterkan Indonesia ya bukan meminterkan kampus masing-masing tapi meminterkan Indonesia yuk saya senang ya saya senang jadi nanti ya dengan kalau kita sudah clear di sini silahkan kalau saya mau share ke saya cak UK1 saya clear cek cak UK2 saya clear cek kalau mau seperti itu silahkan atau mau dikumpulin aja dulu baru nanti dibawa ayo gitu ya gak masalah terus nanti kalau sudah selesai kirim ke saya semua monggo silahkan ya bebas ya biasanya tugas saya jam 10 sampai tidur itu itu adalah ngecek itu adalah ngecekin ya kelas saya sendiri buat teman-teman kemarin kemarin itu ngawal sertifikasi H&M dengan disnakr disnakr sumedang nah itu ada 22 beserta yuk apalagi baik kalau tidak ada seperti yang diamanatkan oleh Pak Fuad bahwa sudah menunggu waktu istirahat jadi hari ini kita istirahat dulu teman-teman ya biar release dulu ya nanti kita balik lagi jam 1 pesan saya izin ini zoom tidak saya matikan ya cuma untuk recording saya pause gitu ya nah nanti teman-teman silahkan mau keluar silahkan mau join lagi nanti tinggal join lagi silahkan tetap menggunakan link yang sebelumnya saya sampaikan ya link itu nanti akan berlaku untuk sekarang yang dikirim salah Pak yang dikirim kelompok sebelah Pak iya makanya itu itu yang nanti saya akan ubah saya minta untuk B1 nya diganti tapi acaranya sama ya acaranya sama dengan Om Is gitu gitu ya teman-teman ya oke baik saya silahkan selamat istirahat Assalamualaikum selamat siang sementara saya pause ye selamat menikmati